Angin kencang menderu-deru di gua yang gelap gulita. Wang Chen duduk bersila di tengah gua. Token 10.000 hantu yang hitam pekat melayang dengan tenang di depan Wang Chen. Wang Chen, yang sedang duduk bersila di depan 10.000 token hantu, memasang ekspresi serius di wajahnya. Tangannya menari dengan cepat, membentuk segel rumit satu demi satu dan menggabungkannya ke dalam token 10.000 hantu. Saat setiap segel menyatu, 10.000 token hantu bergetar hebat, dan sinar cahaya kemasan menyebar darinya. Bas dengungan-dengungan Pada saat ini, 10.000 token hantu mengeluarkan dengungan lembut. Ledakan Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika segel terakhir diledakan ke dalam token 10.000 hantu, token 10.000 hantu tiba-tiba bergetar. Masuk Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pada sisa jiwa yang menunggu di sampingnya. Dengan semua segel menyatu, token 10.000 hantu diaktifkan sepenuhnya. Penyempurnaan token 10.000 hantu telah memasuki momen paling kritis. Astaga! Mendengar teriakan Wang Chen, jiwa yang tersisa tidak lagi ragu-ragu. Ia mengertakkan giginya dan berubah menjadi aliran cahaya, sepenuhnya menyatu dengan 10.000 token hantu. Bas dengungan-dengungan Tiba-tiba, saat jiwa yang tersisa menyatu dengan token 10.000 hantu, token 10.000 hantu semakin bergetar. Sinar cahaya hitam menyebar dari 10.000 token hantu ke segala arah. Suhu udara tiba-tiba turun drastis. Oh 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 oh! Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi area itu sejenak. Aura yang sangat tersembunyi terpancar dari 10.000 token hantu, menyebabkan udara di dalam gua tampak memadat. Pada saat ini, gua tersebut sepertinya telah berubah menjadi inkarnasi neraka iblis. Aura yang seolah-olah datang dari dalam neraka membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah suhu yang sangat rendah, lapisan estipis bahkan muncul di antara alis Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, 10.000 token hantu mulai bergetar dan merontah. Seolah-olah ia merasakan bahaya, seolah-olah ia telah memperoleh kehidupannya sendiri dan mencoba melepaskan diri dari kendali Wang Chen. Masih berusaha berjuang. Merasakan perubahan dalam 10.000 token hantu, Wang Chen mengerutkan kening dan ekspresinya membeku. Menahan. Saat token 10.000 hantu berjuang, Wang Chen mencubit 9 segel rumit lainnya dan mencetaknya ke dalam token 10.000 hantu. Kali ini, medali 10.000 hantu tampaknya tertahan dan tidak bisa lagi berjuang keras. Namun, suara mendengung masih terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, aura yang semakin dingin menyebar dari 10.000 token hantu. Hal ini menyebabkan roh jahat tak berujung yang dilepaskan oleh Wang Chen mengamuk. Di bawah aura ini dan auman hantu jahat, pandangan Wang Chen kabur dan dia bahkan melihat serangkaian ilusi. Aura sedingin es ini benar-benar mempengaruhi pikiran Wang Chen. Berani sekali kamu bertindak begitu lancang. Merasakan adegan ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia tahu bahwa penulisan 10.000 hantu adalah objek spiritual. Ini adalah harta karun yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengembangkan kecerdasannya sendiri. Bukankah artefak spirit sudah ada saat itu? Hanya saja artefak spirit telah terluka para oleh Wang Chen dan hampir hancur. Karena itulah Wang Chen akhirnya menyempurnakan 10.000 token hantu. Namun, pada akhirnya, Wang Chen tidak sepenuhnya menyempurnakan 10.000 token hantu. Namun hari ini berbeda. Hari ini, Wang Chen berencana untuk sepenuhnya menyempurnakan 10.000 token hantu. Dia ingin sisa jiwa klan kelautan menyatu sepenuhnya dengan roh artefak, menjadi roh artefak baru yang dapat dia kendalikan sesuka hati. Dalam keadaan seperti itu, 10.000 token hantu secara alami mulai berjuang. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana Wang Chen bisa memberikan 10.000 token hantu sedikitpun kesempatan. Beberapa segel meledak, mengikat 10.000 token hantu. Adapun ilusi saat ini. Sekarang, ilusi sekecil itu tidak dapat menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Wang Chen. Wang Chen memfokuskan pikirannya dan menjaga alas spiritual. Pikirannya langsung menjadi jernih. Api Rosevins. Saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Saat dia membuka mulutnya, dia langsung memuntahkan api Rosevins yang tak ada habisnya. Dengan mata Rosevins sebagai medianya dan kekuatan primal chaos, gelombang api yang berkobar dengan cepat muncul dari udara tipis. Api hijau tua tiba-tiba muncul di gua yang gelap gulita. Aneh sekali. Sekering. Dengan munculnya api, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang menyatu ke dalam 10.000 token hantu dan mulai memurnikannya sepenuhnya. Dengan darah esensi dari garis keturunan Kaisar Dewa Sejati sebagai panduan, dan dengan api Rosevins sebagai sumber utamanya, seberapa boros dan gilanya pemurnian ini. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat darah esensi menyatu ke dalam token 10.000 hantu, kobaran api menyelimutinya. Dalam sekejap, suara rendah dan dalam terdengar. Wow, wow, wow. Gelombang suara aneh menyebar dari 10.000 token hantu pada saat ini, tampak sangat menyedihkan. Suara itu sepertinya mampu menembus jiwa seseorang dan mengganggu pikirannya sepenuhnya. Meskipun pikiran Wang Chen terfokus, dia tidak bisa tidak terpengaruh olehnya. Untungnya, Wang Chen sudah siap. Menghadapi jiwa ilahi yang gemetar, Wang Chen membuka mulutnya dan menelan seteguk cairan spiritual jiwa yang diperolehnya di kota surga. Setelah menelan seteguk cairan spiritual jiwa, jiwa ilahi Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, meskipun api berkobar menyelimuti 10.000 token hantu, mata Wang Chen berkedip-kedip. Tangannya sekali lagi mulai membentuk segel dan menyatukannya menjadi 10.000 token hantu. Pemurnian telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada saat ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengubah sepenuhnya interior asli token 10.000 hantu. Dia harus benar-benar menghilangkan artifak spirit asli, membiarkan jiwa yang tersisa menyatu dengan artifak spirit yang tersisa. Saat segelnya meledak, perjuangan 10.000 token hantu menjadi semakin lemah. Di bawah terpaan api yang mengamuk, token 10.000 hantu telah berubah menjadi merah darah. Kamu bisa mulai sekarang. Ketika segel terakhir terbentuk, Wang Chen meneriaki sisa jiwa di 10.000 token hantu. Bunuh. Mendengar raungan Wang Chen, mata sisa jiwa di token 10.000 hantu berubah menjadi ganas. Dia melihat artifak spirit yang putus asa yang muncul di depannya, mengungkapkan ekspresi ganas. Dia ingin melahap artifak spirit sepenuhnya. Jika dia tidak bisa melahap roh artefak, dia hanya akan dilahap oleh roh artefak. Ini adalah dua hasil yang sangat berbeda. Jika dia dimangsa oleh artifak spirit, dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat kritis seperti itu, bagaimana mungkin jiwa yang tersisa berani menyembunyikan apapun? Dengan suara gemuruh, seluruh 10.000 token hantu bergetar. Kekuatan jiwa sepenuhnya terstimulasi. Pada saat ini, tubuh jiwa yang tersisa berukuran lebih dari dua kali lipat. Dalam sekejap, sisa jiwa dan roh artefak terjerat. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Ini pasti akan menjadi pertarungan paling kejam, pertarungan hidup dan mati. Saat jiwa yang tersisa dan roh artefak bertarung sampai mati, di dunia luar, Wang Chen tidak tinggal diam. Saat ini, Wang Chen terus meningkatkan intensitas api Rosevins. Pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah dari waktu ke waktu dan mengintegrasikannya ke dalam 10.000 token hantu untuk mendukungnya. Dengan bantuan api dan darah Rosevins milik Wang Chen, token 10.000 hantu akhirnya menjadi tenang. Di dalam token 10.000 hantu, jiwa yang tersisa sepenuhnya menekan roh artefak. Saat ini, penyempurnaan telah memasuki tahap akhir, tetapi juga merupakan tahap yang paling penting. Saat ini, semangkup darah merah cerah muncul di tangan Wang Chen. Darah Raja Pengobatan. Benar, ini adalah darah Raja Pengobatan. Kali ini, penyempurnaan token 10.000 hantu oleh Wang Chen tidak lagi sesederhana kelihatannya. Dia tidak hanya ingin 10.000 token hantu kembali ke kondisi puncak aslinya, tetapi dia juga ingin membuat 10.000 token hantu selangkah lebih maju. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, esensi darah Wang Chen dan api Rosevins masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia memiliki esensi jiwa klan kelautan yang kuat, itu tidak akan cukup untuk membuat 10.000 token hantu menjadi lebih kuat. Saat ini, yang dibutuhkan Wang Chen adalah darah Raja Pengobatan. Darah Raja Pengobatan mempunyai efek yang tak terbayangkan. Ini adalah darah yang Wang Chen minta agar Raja Pengobatan mengawasinya sekarang. Saat ini, darah ini akan berguna. Sambil memegang darah di tangannya, ekspresinya tenang. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen dengan cepat menyaksikan darah Raja Pengobatan perlahan menyatu ke dalam api dan ke dalam 10.000 token hantu. Bas dengungan-dengungan. Saat darah Raja Pengobatan menyatu, token 10.000 hantu, yang telah tenang, menjadi gila lagi. Desis mendesis mendesis. Asap tebal membubung ke udara. Samar-samar, Wang Chen bahkan dapat melihat bahwa darah Raja Pengobatan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat menggeliat dan menyebar di 10.000 token hantu. Terlebih lagi, darah ini perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam 10.000 token hantu di tengah kobaran api. Sesaat, cahaya hitam berkedip-kedip dan cahaya merah memenuhi udara. Saat ini, di dalam gua, lampu merah dan hitam terjalin dan bersinar. Bersama dengan api hijau yang membungkus 10.000 token hantu, kombinasi ketiganya membuat pemandangan menjadi sangat aneh. Gelombang udara yang kuat menyembur keluar, menyebabkan gua berguncang hebat. Wang Chen, tidak bagus, kami sudah ketahuan. Namun, saat Wang Chen mendorong pemurnian ke klimaksnya, pemurnian 10.000 token hantu akan segera berakhir, Raja Pengobatan tiba-tiba muncul di dalam gua dan memandang Wang Chen dengan cemas. Terkena. Benar, ini adalah berita yang dibawakan oleh Raja Pengobatan. Aura kuat yang dilepaskan Wang Chen setelah menyempurnakan 10.000 token hantu tidak dapat disembunyikan. Meskipun Wang Chen telah membuat rencana matang sebelum menyempurnakannya dan telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Namun, bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan mudah? Harta karun macam apa yang dimaksud dengan token 10.000 hantu? Begitu harta karun yang begitu kuat mulai dimurnikan, bagaimana auranya bisa dengan mudah disembunyikan? Kemarin, pelarian Wang Chen telah menyebabkan hirup pikuk di Pegunungan Silvermoon. Tidak diketahui berapa banyak monster yang menyapu hutan untuk mencari lokasi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, aura yang keluar dari susunan langsung terdeteksi oleh para ahli di Pegunungan Silvermoon. Bagaimana mungkin orang-orang yang mencari Wang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi? Saat ini, sudah banyak monster berkumpul di area tersebut. Karena itu, Raja Pengobatan tidak punya pilihan selain kembali ke gua untuk memberitahu Wang Chen berita tersebut. Pada saat penting dalam menyempurnakan 10.000 token hantu, ancaman besar telah muncul. Ancaman dari dunia luar. Jika monster-monster itu bergegas masuk ke dalam gua sekarang, upaya Wang Chen sebelumnya untuk mendapatkan token 10.000 hantu tidak hanya akan sia-sia, tetapi bahkan mungkin menyebabkan token 10.000 hantu dihancurkan. Lebih penting lagi, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen pasti akan jatuh ke dalam situasi putus asa sekali lagi. 2152. Aku ketahuan. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen, yang sedang menyempurnakan token seribu hantu, terkejut. Jelas, dia tidak menyangka akan ditemukan secepat itu. Apalagi sekarang, penyempurnaan sejuta token hantu telah mencapai waktu yang krusial. Jika dia berhenti menyempurnakan sejuta token hantu saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika ringan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jika berat, sejuta token hantu akan hancur, dan bahkan jiwa yang tersisa pun akan hancur. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam merasa cemas. Kenapa aku tidak pergi dan melawan sebentar dulu? Aku akan membunuh orang-orang yang datang lebih dulu. Tampaknya merasakan kegelisahan Wang Chen, Raja Pengobatan bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, kekuatan King of Medicine tidak lemah sama sekali. Setidaknya, itu lebih dari cukup untuk membunuh kekuatan dewa biasa. Dan melawan monster biasa, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh mereka. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengangguk. Itulah satu-satunya cara. Sekarang, Wang Chen hanya bisa berharap Silver Supreme tidak muncul di tempat ini. Jika tidak, dengan kekuatan King of Medicine, dia pasti tidak memiliki modal untuk melawan Silver Supreme. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangguk. Mendapat persetujuan Wang Chen, Raja Pengobatan berbalik dan berjalan keluar gua dengan ekspresi serius. Hari ini, dia bukan lagi anak laki-laki yang baru saja ditundukkan oleh Wang Chen dan penuh dengan pikiran pengkhianatan. Saat itu, Raja Pengobatan tidak mau dikendalikan oleh Wang Chen. Namun, mengikuti Wang Chen selama beberapa tahun, King of Medicine telah banyak berubah. Setidaknya, dunia luar sungguh gila dan mengasihkan. Raja Pengobatan tidak ingin kembali ke alam surgawi dan menanggung kesepian yang tiada akhir. Apalagi dunia luar sangat berbahaya. Jika dia meninggalkan perlindungan Wang Chen dan ditemukan oleh orang lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengikuti Wang Chen, meskipun tidak menyenangkan jika darahnya sering diambil, dia masih hidup. Jika dia mengikuti orang lain, Raja Pengobatan memperkirakan dia pasti sudah dimakan sejak lama. Bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Lebih penting lagi, sekarang dia off the sea. Ada bahaya di mana-mana. Jika dia meninggalkan Wang Chen. Karena alasan-alasan ini, Yao Wang tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia harus membantu Wang Chen mengulur waktu untuk beberapa waktu. Manusia terkutuk itu ada di antara mereka. Tuan Perak Penatua telah berbicara. Orang ini harus dibunuh. Di lembah di luar gua, beberapa monster bersisik hitam pekat muncul di sini. Melihat gua yang gelap gulita di depan mereka, monster-monster yang gelap gulita itu tampak bersemangat. Kemarin, dia menerima pesan dari Supremasi Perak untuk menutup Gunung Bulan Perak dan menemukan manusia bersembunyi di dalamnya. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, seluruh pegunungan Silvermoon menjadi gila. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang terlibat dalam pencarian tersebut. Sayangnya, tidak mudah menemukan manusia di Gunung Silvermoon yang begitu besar. Karena itu, monster-monster ini tidak dapat menemukan apapun. Namun saat ini, situasinya berubah. Baru saja, monster-monster ini merasakan aura kuat yang memancar dari tempat ini. Ini adalah aura yang benar-benar berbeda dari aura mereka. Itu pastinya aura manusia. Dalam situasi seperti ini, beberapa monster dengan cepat mendekati mereka. Mereka menemukan gua tersebut, dan merasakan aura yang datang darinya dari waktu ke waktu. Berpikir bahwa manusia ada di antara mereka, monster-monster ini dipenuhi dengan kegembiraan. Jika mereka menemukan manusia ini, Tuan Penatua Perak pasti akan memberi mereka hadiah yang besar. Sejak saat itu, kehidupan mereka akan sangat berbeda. Bagaimana mungkin monster-monster ini tidak bersemangat? Dalam keadaan seperti itu, monster-monster ini dengan hati-hati mendekati gua. Jika mereka bisa membunuh manusia itu dengan tangannya sendiri, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Astaga! Namun, saat monster ini berjarak kurang dari 50 meter dari pintu masuk gua, cahaya putih menyala. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin menderu-deru. Tidak bagus. Perubahan mendadak mengejutkan monster-monster ini. Mereka buru-buru mundur ke belakang. Terlambat. Saat monster-monster ini mundur, suara dingin terdengar. Ledakan. Sesaat kemudian, mereka mendengar ledakan keras. Ah! Ceritan yang mengental darah pun menyusul. Di tengah suara ledakan, monster hitam di depan meledak, dan darah dalam jumlah tak terbatas menyembur ke segala arah. Yao Wang sudah mulai bergerak. Meninggalkan gua, Yao Wang bersembunyi di bawah tanah. Dia diam-diam menunggu orang-orang ini mendekat. Jika orang-orang ini tidak mendekat, Yao Wang tidak akan bertindak gegabuh. Lagi pula, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sebanyak mungkin untuk Wang Chen. Tidak diragukan lagi, mampu bertahan dalam kebuntuan dengan orang-orang ini adalah metode yang bagus. Jika tidak, setelah pertempuran dimulai, gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan retak, yang akan mempengaruhi pemurnian 10 ribu token hantu oleh Wang Chen. Sayangnya ide Yao Wang tidak menjadi kenyataan. Setelah ragu-ragu sejenak, monster-monster ini masih mendekat. Hal ini memaksa Yao Wang untuk mengambil tindakan. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, Yao Wang membunuh satu orang dalam sekejap. Mati! Setelah membunuh satu orang, aura Yao Wang tak tertandingi. Boom! Kedua tinju ditembakkan, dan cahaya tinju meledak. Cahaya tinju tak berujung seperti langit penuh bintang, menutupi monster hitam. Boom! Boom! Suara benturan yang tumpul terdengar dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa kekuatan Yao Wang saat ini tidak kalah dengan ahli level bulan hitam biasa. Menghadapi beberapa monster tingkat kaisar, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan? Di tengah suara benturan yang tumpul, kabut darah muncul. Daging dan darah yang tak ada habisnya berterbangan ke segala arah. Tidak! Menghadapi pemandangan seperti itu, wajah monster hitam yang tersisa dipenuhi kepanikan. Tiga rekan lainnya yang datang bersamanya dibunuh dalam sekejap oleh bocah ini. Bagaimana mungkin monster hitam ini tidak terkejut? Apalagi saat mata Yao Wang terfokus padanya. Hal ini membuat monster itu gemetar tak terkendali. Kamu, pergi dan mati. Setelah membunuh tiga orang berturut-turut, mata Yao Wang bersinar dengan cahaya dingin. Melihat monster hitam yang tersisa, dia dengan dingin mendengus. Astaga! Setelah mengatakan itu, Yao Wang berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju monster hitam itu. Ledakan! Kedua telapak tangan ditembakkan dengan kekuatan tanpa akhir. Energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya berkumpul di telapak tangan Yao Wang, menyebabkan telapak tangan itu bersinar dengan cahaya kemasan. Perlu diketahui bahwa Yao Wang pada awalnya adalah objek spiritual langit dan bumi, jadi baginya, sangatlah mudah untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa di level yang sama. Serangan ini mendekati kekuatan penuh prajurit alam bulan mistik, bagaimana monster dari alam kaisar bela diri bisa memblokirnya. Tidak! Melihat serangan Yao Wang, merasakan angin tak berujung dari telapak tangannya, pupil monster hitam itu mengecil, matanya dipenuhi ketakutan. Krisis kematian, pada saat ini, menyelimuti dirinya. Aura sedingin es itu membuatnya merasa tulangnya seperti membeku. Di tengah angin, dia seperti melihat gerbang neraka terbuka. Pada saat ini, kematian sepertinya tidak bisa dihindari. Bahkan Yao Wang merasa serangan ini akan mampu membunuh monster hitam di depannya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa saat Yao Wang hendak membunuh monster hitam itu, terdengar raungan marah, kamu berani membunuh anggota klanku. Raungan ini memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan aura menakutkan mengunci dirinya, menyebabkan tubuh Yao Wang tiba-tiba berhenti. Ledakan Sesaat kemudian, sebuah bayangan melintas, namun dalam sekejap mata, bayangan tersebut menghantam telapak tangan Yao Wang dengan keras. Ledakan teredam terdengar, dan gelombang udara tak terbatas menyapu ke segala arah. Gemuruh Ngarai itu berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh dan dihancurkan. Engah Menyemburkan seteguk darah, ekspresi Yao Wang berubah drastis, dan seluruh tubuhnya terlempar. Raja pengobatan dikirim terbang ratusan meter jauhnya, menghancurkan batu besar menjadi beberapa bagian. Baru pada saat itulah dia berhasil menstabilkan dirinya. Astaga! Seteguk darah lagi muncrat. Saat ini, wajah Yao Wang sangat pucat. Penatua Perak Menstabilkan tubuhnya, Yao Wang memandang orang yang mengirimnya terbang. Pupil matanya menyusut, dan dia berteriak tanpa sadar. Itu benar, bukankah Penatua Perak yang muncul di sini saat ini? Penampilannya itulah yang membuat Yao Wang, yang hendak membunuh monster hitam itu, terbang dengan satu gerakan. Melihat Penatua Perak muncul, pada saat ini, murid Yao Wang tiba-tiba menyusut, memperlihatkan sedikit kengerian. Dia tidak menyangka Silver Elder akan muncul begitu cepat. Jika itu masalahnya, hati Yao Wang diam-diam gelisah. Wang Chen jelas tidak bisa menyempurnakan perintah sejuta roh secepat itu. Ketika saatnya tiba. Memikirkan hal ini, ekspresi Yao Wang terus berubah. Saat Yao Wang diam-diam merasa cemas, monster hitam yang baru saja lolos dari kematian tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat orang yang datang. Tuan Perak Penatua Dengan tergesa-gesa datang ke depan Silver Elder, monster hitam itu memberi hormat dengan hormat. Jika bukan karena kemunculan Silver Elder yang tepat waktu, dia pasti sudah terjatuh saat ini. Dan sekarang, setelah lolos dari kematian, dia menghela nafas panjang. Dengan kemunculan Lord Silver Elder, dia aman. Huff! Sampah yang tidak berguna. Melihat monster hitam di depannya, Penatua Perak mendengus dengan wajah dingin. Saat suaranya jatuh, dia tidak melihat ke arah anggota klan yang berwajah kaku itu, tapi ke arah Yao Wang di depannya. Ketika dia melihat Yao Wang dengan jelas, mata Silver Elder bersinar. Makhluk spiritual, saya tidak menyangka itu adalah makhluk spiritual. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, bahkan Penatua Perak pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti yang mulia Perak pun terkejut dan terkejut. Makhluk rohani. Itu benar. Pada saat ini, Penatua Perak mengenali identitas Yao Wang dari auranya dan darah yang dia keluarkan. Pada saat ini, Penatua Perak sangat bersemangat. Wajahnya tiba-tiba memerah. Makhluk spiritual dalam bentuk manusia. Penatua Perak tahu betul apa maksudnya. Makhluk spiritual seperti itu sangatlah berharga. Jika dia bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, hati Silver Elder membara. Dia tahu bahwa jika dia memakan makhluk spiritual di depannya, dia mungkin akan segera dapat melangkah ke tahap akhir matahari murni, atau bahkan puncak matahari murni. Atau bahkan melangkah menuju kesempurnaan agung matahari murni. Bahkan menjadi dewa dan menerobos ke alam dewa bukanlah hal yang mustahil. Seberapa berhargakah makhluk spiritual langit dan bumi? Energi mengerikan macam apa yang terkandung di dalamnya? Memikirkan hal ini, mata Silver Elder bersinar dan dia mengjilat bibirnya. Hahaha, surga memihaku. Saya tidak menyangka akan ada makhluk spiritual di sini. Hehehe, manusia itu ada di dalam gua kan? Saya tidak menyangka dia menjaga makhluk spiritual seperti Anda dan tidak tahu cara menggunakannya. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Aku akan menjagamu dulu, lalu hancurkan cacing rendahan itu. Berbicara tentang ini, aura Silver Elder meroket, dan aura kuat langsung menutupi yaoang. Pada saat ini, wajah Silver Elder penuh dengan senyuman gila. Kemunculan Raja Pengobatan benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tetua Perak. Ini adalah keuntungan besar yang tidak terduga baginya. Nilai benda spiritual apapun tidak dapat diukur. Jika dia bisa melahap benda spiritual di depannya, manfaatnya sudah jelas. Oleh karena itu, saat ini, Penatua Perak tidak menahan diri. Dengan raungan yang panjang, Penatua Perak menerkam ke arah Raja Pengobatan. Tidak bagus. Melihat Penatua Perak mengenali identitasnya dan tiba-tiba menerkam ke arahnya, hati Raja Pengobatan menangis dengan sedihnya. Penatua Perak sialan ini, bagaimana dia bisa muncul begitu cepat? Kali ini, bagaimana dia bisa melawan pria menakutkan ini? Memikirkan kekuatan orang ini, Raja Pengobatan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Aku tidak ingin mati. Sambil mengaum, Raja Pengobatan berbalik dan lari ke kejauhan. Bertarung dengan Yang Mulia Perak terkutuk ini. Raja Pengobatan tidak sebodoh itu. Pada saat ini, bagaimana Raja Pengobatan bisa peduli dengan wajahnya? Dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, berlari ke kejauhan. Mau berangkat, tetaplah di sini. Melihat Raja Pengobatan berbalik dan melarikan diri, Penatua Perak mengungkapkan sedikit cibiran. Seorang prajurit alam bulan hitam, di bawah pengawasan Penatua Perak, ingin melarikan diri. Ini tidak mungkin. Untuk mendapatkan benda spiritual ini, Penatua Perak tidak akan menahan diri. Tangan Naga Langit Dengan mendengus dingin, sosok Penatua Perak bergegas keluar, satu tangan berubah menjadi cakar, langsung meraih ke arah Raja Pengobatan. Astaga! Cakar yang cepat dan ganas itu langsung merobek seluruh dunia. Pada saat ini, cakar Silver Elder seperti penutup langit yang besar, menutupi Raja Pengobatan. Angin menderu-deru, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti Raja Pengobatan. Di bawah gelombang besar udara, Raja Pengobatan, yang sedang bergegas menuju kejauhan, tiba-tiba berhenti, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Astaga! Suara hentakan udara datang dari belakang, dan Raja Pengobatan dapat dengan jelas merasakan bahwa Penatua Perak dengan cepat mendekatinya. Melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, Raja Pengobatan berteriak keras. Astaga! Sambil meraung, Raja Pengobatan berubah menjadi aliran cahaya, jatuh ke tanah. Sebagai Raja dari ratusan jamu, Raja Pengobatan terlahir dengan kekuatan tanah tebal dari lima elemen. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan tanah tebal, dia menyatu dengan tanah dalam sekejap mata. Ledakan! Saat Raja Obat bergabung ke dalam tanah, cakar Tetua Perak telah menghantam tanah tempat Raja Obat berdiri. Cakar besar itu runtuh seperti gunung besar, menyebabkan dunia menjadi gelap. Ledakan dahsyat terdengar, dan debu beterbangan kemana-mana. Seluruh lembah berguncang hebat saat ini. Sialan! Saat cakarnya menghilang, wajah keagungan Perak berubah jelek saat dia melihat ke tanah yang retak. Pada saat ini, dimanakah Raja Pengobatan di depannya? Saat dia hendak menangkap Raja Pengobatan, dia benar-benar membiarkan Raja Pengobatan menggali ke dalam tanah. Seperti yang diharapkan dari sebuah benda spiritual, ia sangat cocok dengan langit dan bumi. Setelah ekspresinya berubah, Penatua Perak mendengus dingin. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lihat aku menangkapmu. Segera, Penatua Perak mengungkapkan senyuman dingin. Anda telah diincar olehnya, namun Anda masih ingin melarikan diri. Tidak ada apapun di pegunungan Silvermoon ini yang bisa luput dari pandangan tajamnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menemukannya. Sejak dia menemukannya, bagaimana dia bisa membiarkan hal ini lolos begitu saja? Segel! Jimat di tangannya terjepit, dan cahaya biru menyala. Pada saat ini, cahaya biru tak berujung terjalin dan berubah menjadi matahari biru tua, menerangi seluruh lembah. Gemuruh! Saat cahaya biru meledak, Jimat itu tiba-tiba meledak ke tanah. Seluruh lembah berguncang hebat. Saat ini, seluruh lembah telah berubah menjadi sangkar. Seluruh dunia berada di bawah kendali Silver Elder. Keluarlah! Akhirnya, ketika Jimat terakhir meledak, wajah Silver Elder membeku dan dia berteriak keras. Gedebuk! Dengan hentakan kaki kanannya yang tiba-tiba, seluruh lembah seakan terbalik. Debut tak berujung beterbangan ke langit, dan batu-batu besar tak berujung meledak pada saat ini. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah kekuatan besar meluncur ke langit dari ratusan meter di bawah lapisan tanah. Gelombang energi berubah menjadi sinar cahaya biru murni. Bagaikan letusan gunung berapi, puluhan ribu pancaran cahaya memenuhi dunia dalam sekejap. Betapa indahnya itu! Ah! Di lapisan tanah yang berjatuhan, di bawah cahaya biru terang, terdengar jeritan saat ini. Di dalam debu yang tak berujung, di bawah jeritan, sesosok tubuh terlempar dengan keras dari tanah dan terlempar ke langit. Bukankah ini Raja Pengobatan yang telah melarikan diri ke dalam tanah sebelumnya? Dia tidak berhasil pada akhirnya. Segera setelah Raja Pengobatan melarikan diri ke dalam tanah, Penatua Perak mencubit Jimat itu, mengerahkan kekuatan sumber air, dan menyegel seluruh lembah. Semburan kekuatan ini secara langsung meledakkan Raja Pengobatan. Di bawah pengaruh ini, Raja Pengobatan menjadi sangat bingung hingga dia hampir pingsan. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Melihat Raja Pengobatan dipaksa keluar dari tanah, mata Penatua Perak bersinar dengan cahaya dingin. Datanglah padaku. Tangannya berubah menjadi cakar besar lagi, tiba-tiba meraih Raja Pengobatan. Blokir. Melihat cakar itu berlari ke arahnya, Raja Pengobatan tampak terkejut. Namun, bagaimana dia bisa menyerah tanpa perlawanan? Tidak apa-apa mengikuti Wang Chen sebagai blood baby, tapi setidaknya dia masih hidup, bukan? Jika dia ditangkap oleh monster di depannya ini, apa yang akan terjadi padanya? Tidakkah dia mendengar orang ini berkata bahwa dia ingin memakannya? Raja Pengobatan tidak ingin dimakan. Pada saat ini, dia sekali lagi menyadari betapa baik hati Wang Chen. Suara kekanak-kanakan terdengar, dan tangan Raja Pengobatan menahan cakar Tetua Perak. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Raja Pengobatan masih melawan, Penatua Perak menunjukkan sedikit rasa jijik. Bang! Kekuatan di cakarnya meledak. Gelombang udara yang mengerikan terjadi. Ah! Di bawah kekuatan ini, Raja Pengobatan menjerit lagi, dan seluruh tubuhnya terlempar. Di hadapan Tetua Perak, bagaimana Raja Pengobatan bisa melawan? Engah! Terbang ratusan meter, Raja Pengobatan memuntahkan darah lagi. Desir! Dengan wajah pucat, Raja Pengobatan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat, darah yang dia keluarkan sudah cukup untuk membuat Wang Chen mengisi mangkuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Menahan rasa sakit di tubuhnya, melihat Penatua Perak bergegas lagi, Raja Pengobatan mengeluarkan teriakan aneh dan melarikan diri ke kejauhan. Desir! Desir! Cahaya menyala, dan Raja Pengobatan mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh energinya untuk melarikan diri. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan benar-benar dimakan. Memikirkan konsekuensinya, Raja Pengobatan penuh energi saat ini, dan potensinya terstimulasi sepenuhnya. Langit dan bumi, kamu tidak punya tempat tujuan. Melihat Raja Pengobatan masih berjuang, Tetua Perak mencibir. Makhluk spiritual ini benar-benar tidak tahu apa yang baik baginya. Kenapa harus berjuang seperti ini? Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di pegunungan Silver Moon ini, dia tidak punya tempat tujuan. Adapun manusia itu. Melihat gua di samping, Penatua Perak tidak peduli sama sekali. Sampai saat ini dia belum muncul. Jelas dia mengalami cedera serius, atau dia tahu batas kemampuannya, jadi dia tidak bergerak. Kalau begitu, Silver Elder tidak peduli. Dia akan mengalahkan makhluk spiritual ini terlebih dahulu. Segel Melihat Raja Pengobatan yang terbang ribuan meter jauhnya, mata Penatua Perak bersinar. Saat ini, sisik di tubuhnya tampak berdiri. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Dia mencubit Segel di tangannya, dan itu berubah menjadi sangkar biru tua, menutupi Raja Pengobatan. Bas! Suara lembut datang, dan sangkar itu berubah menjadi aliran cahaya, menutupi Raja Pengobatan. Ledakan! Sesaat kemudian, sangkar itu jatuh ke tanah. Tidak! Sambil berteriak, Raja Pengobatan tampak bingung. Karena saat ini, bukankah dia terjebak di dalam sangkar ini? Cahaya biru menyala di semua sisi, menghalangi semua jalan keluar. Saat ini, Raja Pengobatan dipenjara. Hahaha, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Melihat Raja Pengobatan telah disegel olehnya, keagungan Perak tertawa. Melihat Raja Obat di dalam sangkar, Penatua Perak sangat bersemangat saat ini. Makhluk rohani, ini adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya. Siapa sangka manusia rendahan ini justru mengirimkan hadiah sebesar itu kepadanya. Seolah-olah Penatua Perak melihat harapan dia menjadi dewa. Dia juga melihat harapan untuk terbebas dari penjara di pegunungan bulan Perak ini. Di pegunungan ini, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tinggal. Karena hukum di mata laut, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika dia bisa mencapai ketuhanan dan menerobos pemenjaraan yang murni, dia bisa meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, dan dia bisa berkeliaran dengan bebas. Memikirkan hal ini, Penatua Perak mendekati Raja Pengobatan selangkah demi selangkah. Biarkan aku memakanmu, dan aku bisa mencapai hegemoni tertinggi. Kamu, dasar maniak pemakan manusia. Terjebak di dalam sangkar, mendengarkan kata-kata Tetua Perak, wajah Raja Pengobatan menjadi pucat. Boom, boom, boom. Tangannya terus meledak, berusaha melepaskan diri dari belenggu. Namun, semua usahanya sia-sia saat ini. Seberapa kuat sangkar di depannya? Bagaimana dia bisa keluar dengan mudah? Dalam keadaan seperti itu, melihat ke arah Tetua Perak yang hendak datang ke hadapannya, Raja Pengobatan menjadi panik. Kamu, aku, aku kotor. Kamu tidak bisa memakanku. Aku beracun. Aku akan meracunimu sampai mati. Dengan mata berbinar, Raja Pengobatan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Meskipun dia telah hidup selama jutaan tahun, Raja Pengobatan masih terlihat seperti anak kecil. Oleh karena itu, saat ini, kata-katanya terdengar nyata. Namun, bagaimana Silver Elder bisa mempercayainya? Lihat, aku akan memakanku dulu. Penatua Perak mencibir. Kamu, jika kamu berani memakanku, Ya, bosku tidak akan melepaskanmu. Dia, dia akan membunuhmu. Raja Pengobatan mundur ke sudut kandang, menatap Penatua Perak dengan waspada. Bosmu, manusia itu. Hahaha, jangan khawatir. Aku akan memakanmu dulu, lalu bunuh dia. Semangat kepahlawanan Silver Elder bangkit. Reptil rendahan itu. Jika bukan karena kecerobohannya kemarin, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Bisakah dia membunuhnya? Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Biarkan aku mengantarmu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Penatua Perak berteriak keras. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, udara tiba-tiba berfluktuasi. Penatua Perak mengulurkan tangan untuk meraih Raja Pengobatan. Pada saat ini, Raja Pengobatan tidak punya peluang. Ekspresi putus asa muncul di matanya. Dunia luar sungguh berbahaya. Sekarang, dia akan dimakan. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Wang Chen, pria sialan ini. Apakah ini ada akhirnya? Tanpa sadar, mata Raja Pengobatan melihat ke arah gua. Hahaha, kamu tidak perlu berharap manusia akan datang menyelamatkanmu. Datanglah ke mulutku dengan patuh. Seolah merasakan mata Raja Pengobatan, Penatua Perak mencibir dengan keras. Benda spiritual itu berada tepat di depannya. Pada saat ini, Penatua Perak sedang dalam suasana hati yang baik. Benarkah? Bagaimana kalau aku bilang kamu tidak bisa memakannya? Namun, di tengah keputus asaan dan pengharapan Sang Raja Pengobatan, di tengah senyuman garang Tetua Perak, sebuah suara akhirnya terdengar dari arah gua. Pada saat ini, suara pelan muncul, memecah suasana membosankan di lapangan. Itu membuat senyuman Tetua Perak tiba-tiba berhenti, dan juga membuat Raja Pengobatan menangis bahagia. 2154 Diiringi suara dinginnya, suasana di lapangan seakan membeku saat ini. Yang pertama bereaksi secara alami adalah Raja Pengobatan, yang telah memperhatikan arah gua. Terjebak di dalam sangkar oleh Penatua Perak, Raja Pengobatan hampir putus asa. Satu-satunya harapannya adalah Wang Chen bisa muncul. Dan sekarang, Wang Chen tidak mengecewakan Raja Pengobatan. Dia muncul pada saat yang paling kritis. Wang Chen, selamatkan aku. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan berteriak dengan cemas. Wajah aslinya yang pucat memiliki secercah kehidupan. Dibandingkan dengan kegembiraan Raja Pengobatan, pada saat ini, ketika dia tiba-tiba mendengar suara Wang Chen, wajah Penatua Perak membeku. Dia menoleh perlahan dan melihat ke belakang, jangan sampai ekspresinya menjadi sangat suram. Reptil rendahan, apakah kamu ingin mati? Melihat benda spiritual itu akan berada di tangannya, manusia sialan ini keluar saat ini. Bagaimana mungkin Penatua Perak tidak marah? Cahaya dingin muncul di matanya, dan niat membunuhnya melonjak. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, itu bukan terserah kamu. Menghadapi kata-kata Penatua Perak, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Gemuruh. Saat suara Wang Chen turun, ada kilatan petir di langit. Gemuruh guntur membuat lembah itu tampak seperti akan runtuh. Tekanan kuat menyelimuti seluruh lembah. Seolah-olah akhir dunia telah tiba pada saat ini. Ini adalah ledakan guntur yang tiba-tiba membuat Silver Elder merasa sedikit tidak nyaman. Tidak bagus. Retribusi guntur. Itu, itu retribusi guntur. Saat berikutnya, ketika dia melihat situasi di langit dengan jelas, wajah Silver Elder berubah secara dramatis. Entah kapan, langit sudah tertutup awan gelap dan kilatan petir. Baru saja, Penatua Perak begitu fokus pada Raja Pengobatan sehingga dia mengabaikan perubahan di dunia. Dengan kemunculan Wang Chen saat ini, awan gelap berjatuhan semakin liar. Di antara mereka, sambaran petir menyambar maju mundur seperti naga dan ular yang membumbung tinggi di langit. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Penatua Perak tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Khususnya, tekanan mengerikan yang dilepaskan dari awan gelap membuatnya semakin merasa ketakutan. Ini adalah retribusi guntur, jangan salah. Memikirkan hal ini, wajah Silver Elder menunjukkan sedikit ketakutan. Guntur retribusi, he he. Melihat perubahan ekspresi supremasi Perak, Wang Chen mencibir. Apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Sudah terlambat. Guntur kesengsaraan, turunlah. Setelah mencibir, Wang Chen memegang 10.000 token hantu di tangannya dan berteriak. Di tangan Wang Chen, medali 10.000 hantu yang awalnya hitam pekat menjadi sangat aneh. Sementara Raja Pengobatan mengulur waktu, Wang Chen akhirnya berhasil menyempurnakan 10.000 token hantu. Penulis 10.000 hantu tidak lagi gelap gulita. Di dalam kegelapan pekat, ada warna merah darah yang mematikan. Warna merah tua yang tak terbatas itu seperti jaring laba-laba yang menutupi medali 10.000 hantu, membuat medali 10.000 hantu sangat mencolok. Lebih penting lagi, itu adalah aura dari 10.000 token hantu. Pada saat ini, aura 10.000 token hantu menjadi semakin suram. Setelah ditempa oleh jiwa ilahi Wang Chen, ditempa oleh api rosevins, dan menyatu dengan esensi darah Wang Chen dan darah Raja Pengobatan, token 10.000 hantu telah mengalami transformasi yang lengkap. Lebih penting lagi, 10.000 token hantu sekarang memiliki roh artefak. Terlebih lagi, roh artefak ini sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, token 10.000 hantu kini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Chen, menjadi barang pribadi Wang Chen. Pada saat ini, di bawah desakan Wang Chen, token 10.000 hantu dipenuhi dengan cahaya hitam yang berisi jejak cahaya merah darah. Wow, wow, wow. Angin dingin menderu-deru, dan riak cahaya mengalir. Saat aura 10.000 token hantu dilepaskan sepenuhnya, kesengsaraan guntur yang telah lama terjadi di langit mulai tidak dapat ditahan. Kelahiran benda suci pasti akan dihukum oleh surga. Sekarang, token 10.000 hantu ini dapat dianggap sebagai benda suci. Kemunculannya di dunia secara alami akan menarik kesengsaraan guntur yang besar. Pada saat ini, ketika Wang Chen mendesaknya, aura 10.000 token hantu secara alami tidak dapat disembunyikan. Ini praktis merupakan tantangan bagi surga. Ledakan. Bagaimana surga bisa membiarkan tantangan seperti itu? Merasakan aura provokatif dari 10.000 token hantu, awan petir besar langsung mendidih. Suara teredam terdengar, dan saat berikutnya, sambaran petir setebal lengan jatuh. Cahaya itu berkedip-kedip, melintasi langit. Tekanan yang mengerikan langsung menekan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen telah menarik kesengsaraan guntur. Lihat aku membunuhmu. Saat petir menyambar, mata Wang Chen bersinar. Dengan raungan yang keras, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu menuju Silver Elder. Kekuatan Silver Elder sangat hebat. Bahkan jika kekuatan Wang Chen telah pulih ke puncaknya, dia mungkin tidak dapat membunuh orang ini sepenuhnya. Apalagi saat Raja Pengobatan terjebak, tangan dan kaki Wang Chen diikat. Dalam keadaan seperti itu, kesengsaraan guntur tidak diragukan lagi merupakan asisten terbaik. Pada saat ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menarik Penatua Perak ke dalam kesusahan guntur. Petir bukanlah ancaman besar bagi Wang Chen. Bahkan jika 10 ribu token hantu lahir, seberapa kuat kesengsaraan gunturnya. Namun, kesengsaraan guntur ini berbeda untuk Penatua Perak. Meskipun dia bukan anggota klan laut, Penatua Perak juga sama takutnya dengan guntur dan kilat. Bajingan. Melihat petir menyambar, Silver Zone mengutup dan buru-buru mundur. Ledakan. Dalam sekejap mata, petir menyambar tubuh Wang Chen dengan kekuatan yang besar. Kresek. Ular naga petir. Dalam sekejap, Wang Chen terbungkus cahaya dan bayangan. Di bawah dampak yang luar biasa, bahkan tubuh Wang Chen tiba-tiba membeku sesaat. Kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas sepertinya ingin menghancurkan tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen menggantikan 10 ribu token hantu untuk menanggung kesengsaraan guntur yang tak ada habisnya. Ya Tuhan. Setelah kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar menimpa tubuh Wang Chen, itu menyebar ke segala arah. Hal ini membuat Raja Pengobatan, yang bersembunyi di dalam sangkar, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wang Chen, jangan bunuh aku. Cepat, pecahkan sangkar ini dan biarkan aku masuk ke ruanganmu. Melihat kekuatan guntur dan kilat datang ke arahnya, Raja Pengobatan berteriak dengan cemas. Pada saat ini, Raja Pengobatan benar-benar ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apa yang sedang terjadi? Pertama, dia hampir dimakan monster itu. Sekarang, Wang Chen akhirnya muncul di sini untuk menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya, dia terlibat dalam kesusahan guntur. Wang Chen tidak takut pada guntur dan kilat, tetapi Raja Pengobatan sangat takut. Sebagian besar makhluk spiritual seperti dia dihancurkan dalam kesengsaraan guntur. Jika Wang Chen tidak segera menyingkirkannya, kemungkinan besar dia akan disambar petir. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak merasa cemas? Istirahatlah untukku. Pada saat Raja Pengobatan berteriak, Wang Chen sudah bergegas ke depan kandang melawan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Sambil meraung, tangan Wang Chen tercabut. Meninggal dunia. Tiba-tiba, terdengar suara robekan yang tumpul. Dalam suara robekan ini, seluruh dunia bergetar hebat saat ini. Gemuruh. Kemudian, suara pelan terdengar, dan cahaya biru tak berujung terbang ke segala arah. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen yang robek, apa gunanya sangkar penatua perak? Dalam sekejap mata, sangkar itu dirobek oleh Wang Chen. Aduh, brengsek, itu membunuhku. Saat sangkarnya terkoyak, Raja Pengobatan yang malu menjerit dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Wang Chen. Astaga! Dalam sekejap mata, aliran cahaya itu tenggelam dalam aura Wang Chen. Pada saat ini, Raja Pengobatan melarikan diri ke ruang penyimpanan Wang Chen. Kemunculan Wang Chen menyelamatkan Raja Pengobatan. Bajingan, serahkan benda spiritual itu. Melihat Raja Pengobatan dibawa pergi oleh Wang Chen, Penatua Perak, yang telah mundur ratusan meter, sangat marah. Benda spiritual yang hendak berada di tangannya diambil kembali oleh Wang Chen tepat di bawah hidungnya. Bagaimana Penatua Perak bisa berdamai dengan hal ini? Baru saja, dalam menghadapi guntur dan kilat yang jatuh, Penatua Perak secara tidak sadar memilih untuk mundur. Dia tidak peduli dengan Raja Pengobatan untuk sementara waktu. Sekarang Raja Pengobatan dibawa pergi oleh Wang Chen, Penatua Perak tiba-tiba menjadi cemas. Huff! Anda menginginkan Raja Pengobatan. Mari kita lihat apakah Anda mempunyai kemampuan itu. Mendengar raungan marah Silver Elder, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Bagaimana Raja Pengobatan bisa diperoleh oleh Penatua Perak? Jika dia menginginkan Raja Pengobatan, maka itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan itu. Cacing rendahan, kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Wang Chen, Penatua Perak meraung dengan wajah mengerikan. Meskipun dia takut dengan guntur dan kilat, saat ini, melihat benda spiritual diambil oleh Wang Chen, Penatua Perak tidak terlalu peduli. Dengan raungan, Penatua Perak berubah menjadi aliran cahaya, langsung bergegas menuju Wang Chen. Ayo! Melihat Penatua Perak berlari ke arahnya dengan marah, mata Wang Chen berbinar. Bunuh! Dengan raungan panjang, Wang Chen tidak mundur tetapi maju menuju Silver Elder. Dia ingin melihat seberapa kuat Penatua Perak ini. Ledakan! Tinju Kaisar Langit meledak. Tinjunya melintas, dan gelombang udara bergulung. Kresek! Pada saat yang sama, di langit, guntur dan kilat lain turun pada saat ini. Bang! Petik 2 Dalam sekejap mata, Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan pukulan Tetua Perak. Sinar cahaya yang ekstrim meledak. Namun, sebelum cahayanya benar-benar mekar, guntur dan kilat yang jatuh dari langit menghancurkan cahaya tersebut. Kemudian, dalam sekejap mata, guntur dan kilat menutupi Wang Chen dan Penatua Perak. Kresek! Semburan suara tajam terdengar. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya, pada saat ini, terus-menerus berkeliaran di sekitar Wang Chen dan Penatua Perak, mencoba merobek tubuh mereka dan menghancurkan mereka. Kesengsaraan guntur tidak akan melepaskan keberadaan apapun yang berani menyinggung Kaisar Surgawi. Jelas sekali bahwa Penatua Perak sepenuhnya terlibat dalam kesengsaraan guntur saat ini. Ah! Horror! Di bawah kekuatan destruktif guntur dan kilat, Penatua Perak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Engah! Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah dan mundur. Bertarung lagi! Bagaimana dengan Wang Chen? Dibandingkan dengan Silver Elder, Wang Chen jauh lebih baik saat ini. Energi kacau di sekelilingnya berputar dengan ganas, menelan guntur dan kilat yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Di tengah dantiannya, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya, dan guntur biru dan hitam serta tanda kilat di matanya bersinar terus-menerus. Saat ia membuka mulutnya, bayi reinkarnasi mulai dengan gila-gilaan menelan kekuatan guntur dan kilat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak mengalami banyak kerusakan. Setelah raungan panjang, Wang Chen mengejar Silver Elder, yang telah mundur. Selagi kamu terjatuh, aku akan mengambil nyawamu. 2.155 Melihat penatua perak terpaksa mundur karena kesengsaraan guntur, Wang Chen tiba-tiba bangkit. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu terpuruk. Pada saat ini, Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan kepada penatua perak untuk mengatur nafas. Bunuh Dengan raungan, senjata energi yuan di tangan Wang Chen mengembun pada saat ini. Produk Di bawah kendali Wang Chen, senjata ilahi sepanjang seratus kaki, yang penuh dengan api, langsung menebas ke arah penatua perak. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen adalah jurus ke-6 dari tujuh pukulan pemusnahan, penghancur bumi. Dengan satu gerakan, ruang itu terdistorsi. KKK Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat ini, menutupi seluruh senjata legendaris sepanjang seribu kaki dengan rapat. Dengan ayunan pedang, semua pola uratnya hancur dalam sekejap. Di bawah gelombang udara yang menakutkan, seluruh lembah sekarang menjadi gelap, dan suasana yang menyesatkan pun tercipta. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Melihat pedang penghancur bumi Wang Chen datang ke arahnya, murid penatua perak tiba-tiba menyusut. Jelas sekali, dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen. Namun, pada saat ini, penatua perak tidak memilih untuk mundur. Sambil meraung, penatua perak mengacungkan tombak panjang di tangannya dan tiba-tiba memblokir pedang penghancur bumi milik Wang Chen. Ledakan Dalam sekejap mata, kedua senjata itu bentrok. Raungan keras tiba-tiba meledak. Api tak berujung meledak dari senjata energi Yuan Wang Chen dan tombak panjang Silver Elder. Untuk sesaat, nyala api berkedip-kedip seperti letusan gunung berapi, dan momentumnya sangat dahsyat. Gemuruh. Di bawah dampak yang sangat besar, serangkaian raungan datang satu demi satu pada saat ini. Raungan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan iblis-iblis itu. Ah! Di bawah momentum seperti itu, yang pertama menderita adalah monster hitam yang sebelumnya diselamatkan oleh penatua perak dan sedang menyaksikan pertempuran saat ini. Gelombang udara yang tampaknya besar menyapu dan mencabik-cabik monster hitam itu. Gelombang-gelombang udara mengamuk di lembah. Untuk sementara waktu, kerikil berterbangan kemana-mana, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Keresek. Di bawah pengaruh gelombang udara yang menakutkan, awan petir di langit juga menjadi gila saat ini. Sambaran petir mulai berjatuhan satu demi satu. Jejak rasa takut melintas di mata keagungan perak saat dia melihat sambaran petir jatuh. Tersesat. Sambil meraung, penatua perak tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, ingin memaksa Wang Chen kembali. Dia tidak ingin terjebak dalam petir yang tak ada habisnya. Namun, mengapa Wang Chen memberinya kesempatan? Seberapa ganaskah kekuatan penghancur bumi? Pada saat ini, di bawah kekuatan penuh Wang Chen, sulit bagi penatua perak untuk menolak gerakan ini. Paling tidak, akan sulit mencapainya dalam waktu singkat. Cek cek cek. Dalam keadaan seperti itu, tombak dan senjata elemen berbenturan lebih keras lagi. Serangkaian suara gesekan yang tajam terdengar. Ledakan. Pada saat yang sama, guntur dan kilat di langit akhirnya turun pada saat ini, menyelimuti Wang Chen dan penatua perak sepenuhnya. Poci. Guntur dan kilat mengamuk, menyebabkan sosok yang mulia perak tiba-tiba berhenti, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bunuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen menahan rasa sakit dan meraung. Kekuatan yang telah diakumpulkan sejak lama meledak pada saat ini. Ding. Suara benturan yang tajam terdengar. Tombak di tangan keagungan perak dihempaskan dengan keras, dan kecemerlangannya tiba-tiba meredup. Deng-deng-deng. Saat tombaknya terlempar, sosok keagungan perak tiba-tiba mundur ke belakang. Ah. Ceritan menyedihkan terdengar. Di bawah kehancuran petir, supremasi perak membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sisik perak bercahaya di tubuhnya menjadi redup dan tidak berkilau. Gemuruh. Namun, tanpa menunggu supremasi perak mengatur nafasnya, petir di langit telah mencapai puncaknya. Sambaran petir jatuh seperti tetesan air hujan. Di bawah tekanan Wang Chen, petir mengancam supremasi perak untuk sesaat. Untuk sesaat, supremasi perak menjerit berulang kali. Ding. Suara benturan yang tajam terdengar. Akhirnya, di tengah petir itu, seberkas cahaya perak menyala. Sepotong sisik di tubuh keagungan perak langsung terhempas. Darah tiba-tiba menyembur keluar, menyebabkan keagungan perak melolong dengan sangat tragis. Bajingan, manusia rendahan, aku, supremasi perak, pasti akan membunuhmu. Di bawah rasa sakit, melihat petir yang masih berjatuhan, keagungan perak akhirnya merasa takut. Hingga saat ini, dia akhirnya mendapat ide untuk mundur. Tidak peduli betapa berharganya sebuah benda spiritual, jika dia kehilangan nyawanya, apa nilai dari sebuah benda spiritual? Pada saat ini, demi menyelamatkan nyawanya, keagungan perak berbalik dan lari ke kejauhan. Ancaman kesengsaraan petir dan kegilaan Wang Chen membuat keagungan perak memilih melarikan diri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ketika kesengsaraan petir turun, itu akan menjadi saat kematian Wang Chen. Bunuh aku, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Melihat supremasi perak berbalik dan melarikan diri, Wang Chen mencibir. Lihat aku mengambil kepalamu. Pada saat ini, giliran Wang Chen melakukan serangan balik. Setelah kekuatannya dikembalikan ke puncaknya, pada saat ini, kekuatan Wang Chen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Silver Supremacy. Dengan bantuan kesengsaraan petir, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan telah sepenuhnya melampaui supremasi perak. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Terutama pada saat ini, ketika supremasi perak sedang sendirian. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Jika dia kehilangan kesempatan ini, sama saja dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Di masa depan, supremasi perak akan memberinya ancaman yang tak terbayangkan. Langkah eksplosif Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Wang Chen meledak, dan dia meledak dengan langkah yang eksplosif. Buk-buk-buk Satu langkah menempuh jarak seribu meter. Dalam sekejap mata, Wang Chen mengejar hingga ke lembah dan mengejar supremasi perak. Selama proses ini, awan petir di langit mengikutinya, dan kilat terus turun. Kekuatan destruktif mengerikan yang dibawa oleh petir membuat keagungan perak terus-menerus mengeluh. Sosoknya terhuyung beberapa kali, dan beberapa sisiknya terhempas. Darah terus muncrat dari mulutnya. Saat ini, supremasi perak sudah merasakan ancaman besar. Dia tidak pernah memikirkan ancaman seperti itu. Di belakangnya, Wang Chen mendekat, membuat keagungan perak terus-menerus mengeluh. Pada saat ini, seberapa sedihnya supremasi perak. Di pegunungan Silvermoon, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memberinya ancaman sebesar itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi putus asa di depan manusia rendahan. Rasa sakit yang terus-menerus di tubuhnya membuat keagungan perak hampir menjadi gila. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Wang Chen dan hukuman kilat, mata keagungan perak memancarkan sedikit kegilaan. Tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan berteriak dengan marah pada Wang Chen, yang mengejarnya. Manusia di belakangnya sedang mengejarnya, dan awan petir mengunci dirinya. Hal ini membuat supremasi perak tahu bahwa jika dia terus berlari, dia hanya akan menderita. Daripada itu, lebih baik bertarung. Bunuh. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi cahaya perak dan langsung menuju ke titik vital Wang Chen. Permainan anak-anak. Melihat cahaya perak datang langsung ke arahnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Pada saat ini, di bawah luka berat, terburu-buru, tindakan supremasi perak bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Hancurkan. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan marah. Bas. Dengan terjepitnya segelnya, sebuah senjata panjang muncul dari udara tipis. Senjata panjang yang dibentuk oleh formula karakter tentara menghantam tombak panjang yang melesat. Ding. Suara tabrakan yang tajam dan keras meledak di saat berikutnya. Energi yang menakutkan, seperti suatu zat, mengamuk di langit. Bahkan guntur dan kilat lebat yang berjatuhan langsung hancur dalam gelombang udara ini. Retak. 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 Setelah suara tabrakan, senjata suci yang dibentuk oleh formula karakter tentara mulai hancur. Namun, seni karakter Bing mampu memblokir tombak dengan sangat baik. Produk. Sebelum keagungan perak sempat bereaksi, Wang Chen menjepit segel lain di tangannya. Formula karakter pendekar pedang. Dengan dijepitnya segel tersebut, sebuah lengan saget tiba-tiba muncul di langit, menutupi keagungan perak dengan ganas. Angin menderu-deru, dan pada saat ini, di bawah telapak tangan ini, langit dan bumi terkoyak. Tidak. Sosok keagungan perak berhenti dan kembali mengalami hantaman kekuatan guntur dan kilat. Melihat telapak tangan jatuh, pupil matanya menyusut dan dia berseru. Saat ini, dia tidak peduli. Di tengah seruan itu, keagungan perak buru-buru memutar tombak panjangnya dan memblokir telapak tangan besar itu. Bang. Suara tabrakan terdengar dalam sekejap. Meskipun serangan sage pada akhirnya tidak mendarat pada tubuh keagungan perak, di bawah kekuatan sombong, seluruh tubuh keagungan perak terlempar. Darah berceceran, dan wajah keagungan perak seketika berubah pucat. Kresek. Saat keagungan perak terbang, guntur dan kilat di langit sepertinya merasakan kelemahannya, dan beberapa sambaran petir dan kilat tiba-tiba menimpa tubuh keagungan perak. Ah, ah, ah. Hal ini mengundang seruan teriakan dari supremasi perak. Sisik yang tak terhitung jumlahnya diledakan pada saat ini. Tubuh Silver Supremacy dimutilasi dengan parah. Bajingan. Wajah Silver Supremacy berubah, dan dia meraum marah. Di satu sisi, ia mendesak sumber air di tubuhnya untuk meringankan luka di tubuhnya, dan di sisi lain, ia memanfaatkan momentum ledakan dan sekali lagi memilih melarikan diri. Pukulan sebelumnya membuat keagungan perak menyadari dengan jelas bahwa pada saat ini, dia bukanlah tandingan manusia rendahan ini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, meskipun itu merupakan penghinaan besar, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Melarikan diri. Tampaknya jalan keluar terakhirnya adalah melarikan diri. Astaga! Setelah terbang ribuan meter, sosok Supremacy perak melintas, dan dia menahan rasa sakit karena tubuhnya terkoyak, dan melarikan diri ke depan. Lingkungan macam apa ini? Pada saat ini, Supremacy perak tidak peduli. Hanya ada satu pemikiran, yaitu melarikan diri dari tempat ini dan menghindari kejaran Wang Chen. Kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat Supremacy perak melarikan diri lagi, mata Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Meskipun pada saat ini, di bawah guntur dan kilat, Wang Chen juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, guntur dan kilat seperti itu tidak dapat merusak fondasi Wang Chen, juga tidak dapat melukai jiwa ilahi Wang Chen. Di permukaan, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi kekuatan internalnya tidak terbatas. Dengan bantuan kekuatan caotik dan bayi reinkarnasi, Wang Chen bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Ini karena kekuatan guntur dan kilat yang belum dimurnikan pada waktunya dipaksa keluar dari tubuhnya oleh Wang Chen. Langsung menggunakan kekuatan guntur dan kilat yang sombong, setiap pukulan Wang Chen membawa kekuatan yang menakutkan. Segel surgawi empat sisi Menghadapi Supremacy perak yang melarikan diri, Wang Chen mengejarnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan langsung memanggil segel surgawi empat sisi. Ledakan Energi segel surgawi meledak, dan cahaya hitam tak berujung menutupi dunia. Hal ini membuat pegunungan bulan perak, yang semula diselimuti awan petir, seolah-olah telah jatuh ke dalam malam yang tak ada habisnya. Astaga! Setelah Wang Chen mencubit segelnya, segel surgawi empat sisi berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Supremacy perak. Kecepatan ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, segel surgawi empat sisi muncul di belakang Supremacy perak. Tidak! Di tengah jeritan kengerian keagungan perak, segel surgawi empat sisi meledak di punggung keagungan perak dengan kecepatan kilat. Bang! Suara tabrakan terdengar, dan suara keagungan perak tiba-tiba tenggelam. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang ke kejauhan. 2.156 Kabur dalam keadaan panik, bagaimana mungkin Supremacy perak mempunyai kemampuan untuk melawan segel surgawi empat sisi yang datang dari belakang. Bang! Diiringi dengan suara tumpul, segel surgawi empat sisi menghantam tubuh keagungan perak. Pukulan ini memiliki kekuatan puluhan juta pon. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama dimusnahkan. Bahkan dengan garis keturunan monster kuno seperti Supremacy perak, dengan tubuh yang sangat kuat, dia tidak dapat menahannya. Suara patah tulang terdengar. Akibat serangan ini, sebagian besar tulang keagungan perak patah. Daging dan darah yang tak ada habisnya juga terbang ke segala arah. Di tengah jeritan, Supremacy perak memuntahkan darah. Ledakan! Di tengah suara gemuruh, Supremacy perak diledakan sejauh puluhan ribu meter. Setelah menghancurkan sebuah batu besar yang beratnya ratusan ribu pon, dia jatuh ke tanah. Saat ini, dia sedang bingung, pikirannya kacau. Nyeri! Rasa sakit yang tak terbatas mengikis saraf Silver Supremacy. Namun, sebelum keagungan perak dapat mengatur napasnya, Wang Chen dikejauhan, setelah menarik segel surgawi empat sisi, telah mengejar keagungan perak. Sekarang, siapakah semut itu? Menahan guntur dan kilat yang meledak di tubuhnya, pada saat ini, Wang Chen seperti dewa, berdiri di depan Supremacy perak dan bertanya. Pada kali ini, Wang Chen menggunakan kata ini pada Supremacy perak. Itu benar, Supremacy perak yang terluka parah adalah seekor semut di mata Wang Chen. Wang Chen mengembalikan kata-kata itu kepada Supremacy perak. Kamu, kamu berani menyentuhku, dasar semut rendahan, Anda tidak akan hidup lama. Melihat Wang Chen, matanya penuh ketakutan, Supremacy perak meraung dengan ekspresi ganas saat dia menahan guntur dan kilat yang turun dari waktu ke waktu. Apalagi saat dia mengucapkan kata, semut, keagungan perak semakin mengertakkan giginya. Di matanya, semuanya adalah semut. Hanya dia yang tertinggi. Sekarang, kata, semut, sebenarnya digunakan padanya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Kamu tidak akan berumur panjang. Kamu hampir mati, namun kamu masih berani sombong. Mendengar kata-kata Silver Supremacy, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Desir-desir. Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di tempat. Asteris dengan baik. Kemudian, suara yang tajam terdengar. Dengan erangan teredam, supremasi perak terlempar. Benar, dia dikirim terbang. Tamparan Wang Chen mendarat tepat di pipi Silver Supremacy. Telapak tangan yang kuat mengirim supremasi perak terbang ratusan meter jauhnya. Bang-bang-bang. Saat tubuh penatua perak lewat, semua pohon tumbang oleh tubuhnya saat ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat melihat bahwa penatua perak telah meludahkan beberapa gigi bersama dengan darah yang dia keluarkan ketika dia diledakkan. Bisa dibayangkan betapa cepat dan kerasnya tamparan itu. Pada saat ini, Wang Chen tidak menahan diri terhadap supremasi perak. Seolah-olah Wang Chen ingin mengembalikan semua penghinaan yang dideritanya kemarin kepada supremasi perak. Silver Elder, penguasa pegunungan Silver Moon, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Separuh wajahnya bengkak dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat supremasi perak menjadi gila. Tamparan ini benar-benar telah menginjak-injak martabat keagungan perak. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Sekarang, dia diperlakukan seperti ini oleh manusia rendahan. Penghinaan, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Supremasi perak meraung dengan ganas. Matanya merah, rambutnya berdiri tegak, badannya tegang, dan wajahnya berubah bentuk. Namun, saat ini, dia terluka parah. Sekalipun dia marah, apa yang bisa dia lakukan? Cek cek cek, supremasi perak, kamu mengalami hari seperti itu. Saat supremasi perak dipermalukan, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, ribuan meter jauhnya, Lan Hai sedang menyaksikan semua yang terjadi. Pengejaran Wang Chen telah menyebabkan supremasi perak, yang sedang panik, tanpa disadari sampai di tepi Pegunungan Silvermoon. Kemarin, setelah Wang Chen melarikan diri ke Pegunungan Silvermoon, Lan Hai tidak segera pergi. Dia telah berada di sekitar Pegunungan Silvermoon, menunggu. Dia percaya jika manusia rendahan itu ingin hidup, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dari Pegunungan Silvermoon. Jadi, Lan Hai telah menunggu. Hari ini, di Pegunungan Silvermoon, terjadi kesengsaraan petir. Blue Sea terkejut dengan ini. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa awan petir itu sebenarnya mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan tadi. Melihat itu, Blue Sea hampir berbalik dan lari. Dia mengira badai petir akan datang untuk menghancurkannya. Untungnya, dia melihat dua sosok di bawah awan petir, yang menenangkannya. Pada akhirnya, dia yang berdiri di sana melihat dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Dia melihat manusia yang berada dalam kondisi menyedihkan kemarin, mengejar supremasi perak sepanjang jalan. Dia juga melihat adegan supremasi perak diledakan. Dia juga melihat adegan manusia yang menamparkan supremasi perak. Adegan ini menyebabkan sudut mulut Lan Hai bergerak-gerak. Tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya dia. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan awan petir itu? Lan Hai tentu saja tidak mengetahui semua ini. Namun, dia sangat jelas dengan situasi saat ini. Sekarang, supremasi perak sangatlah menyedihkan. Setelah mencapai pemikiran itu, wajah Bluesea menunjukkan ekspresi aneh. Suasana hatinya menjadi lebih rumit. Ada simpati, tapi ada juga rasa Sadenfrude. Wang Chen, kamu akan mati. Anda harus. Saat Lan Hai sedang sombong, di pinggiran pegunungan Silvermoon, supremasi perak meraung dan meraung hampir dengan gila. Pada saat ini, supremasi perak berjuang keras. Dia mundur sedikit demi sedikit, menatap Wang Chen dengan mata penuh api. Dia ingin mencabik-cabik Wang Chen. Bang. Namun, sebelum penatua perak dapat terus berbicara, suara terdam terdengar lagi. Di tengah suara gemuruh, sosok agungan perak terlempar sekali lagi. Saat ini, dadanya telah amruk, meninggalkan luka yang bisa berakibat fatal. Pada saat ini, supremasi perak seperti anjing liar, tidak mampu melawan di depan Wang Chen. Hampir seluruh tulang di tubuhnya hancur, meninggalkan keagungan perak tanpa kemampuan untuk berdiri. Penyalahgunaan total. Pada saat ini, supremasi perak sepenuhnya disalahgunakan oleh Wang Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Terengah-engah, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Supremasi perak memandang Wang Chen dengan kebencian. Aku berjanji kamu akan mati dengan mengenaskan. Kamu akan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, lalu tunggu kematianmu dengan tenang. Kalau tidak, aku secara pribadi akan mencabik-cabikmu dan menelanmu ke dalam perutku. Memuntahkan seteguk darah, keagungan perak mengertakan gigi dan berkata. Namun, suaranya semakin lemah. Saat ini, dia seperti anjing yang menunggu untuk disembeli. Oh, aku berjanji, kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Tubuh fisikmu, aku ambil. Mendengar perkataan Silver Supremacy, Wang Chen tersenyum. Melihat supremasi perak, yang tidak lagi memiliki perlawanan sedikitpun, Wang Chen tidak berniat untuk terus membuang waktu. Retribusi guntur di langit telah menghilang tanpa disadari. Retribusi guntur dari token seribu hantu telah disahkan. Sekarang, yang harus dilakukan Wang Chen adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Meskipun supremasi perak sudah mati. Namun, di pegunungan ini, masih ada monster yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu apakah monster kuat akan muncul atau tidak. Berurusan dengan supremasi perak dan meninggalkan tempat ini adalah hal yang ingin dilakukan Wang Chen. Namun, dia tidak akan membunuh supremasi perak. Kamu mau mati, tidak semudah itu. Terkadang, kematian adalah anugerah yang penuh belas kasihan. Jelas sekali, Wang Chen tidak bermaksud memberi kesempatan pada supremasi perak untuk mati. Tubuh yang sangat kuat, kekuatan dan kecepatan yang menakutkan. Bukankah akan sia-sia jika keberadaan seperti itu mati begitu saja? Ola petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung membuka Nine Heavens Sage Hall. Dengan distorsi ruang, Wang Chen dan supremasi perak menghilang dari dunia ini pada saat yang sama dan memasuki wilayah kekuasaannya. Penindasan Ki Suci Di domain tersebut, segel Wang Chen muncul di tangannya, dan di bawah mata ketakutan supremasi perak, dia mendengus tanpa ekspresi. Arahat Benar sekali, Wang Chen bermaksud menyempurnakan supremasi perak menjadi arhat. Arhat seperti itu pasti akan membawa bantuan besar ke Ola petapa sembilan surga. Tidak, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Aura Suci tak terbatas menyelimutinya dan mengalir ke dalam tubuhnya, merasakan perubahan di tubuhnya, pada saat ini, supremasi perak, yang siap mati, sangat ketakutan. Apa yang akan dilakukan manusia di depanku? Apakah dia tidak akan membunuhku? Apakah dia ingin membuatku memohon kematian? Hal ini membuat supremasi perak benar-benar ketakutan. Dibandingkan dengan kematian, tidak diragukan lagi ini adalah hukuman yang lebih mengerikan. Ingatannya, pada saat ini, sedang surut di bawah pengaruh Aura Suci. Adegan masa lalu terulang kembali di benaknya saat ini, tetapi setiap kali terulang kembali, dia akan benar-benar melupakan sebagian besar ingatannya. Tubuhnya, seolah-olah di luar kendalinya, perlahan-lahan menjadi mati rasa. Perasaan misterius muncul di benak silver supremacy. Itu adalah permintaan yang kuat, permintaan yang sulit ditolak oleh supremasi perak. Untuk melayani manusia di depannya sebagai tuannya, untuk menjaga istana besar ini. Inilah pemikiran yang muncul di benak supremasi perak saat ini. Pemikiran ini dan metode sombongnya secara paksa ditanamkan ke dalam pikiran keagungan perak. Perasaan ini, dibandingkan dengan kematian, 10 kali lipat, 100 kali lebih menakutkan. Kematian bukanlah hukuman yang paling tragis, ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Semburan jeritan datang. Pada saat ini, supremasi perak menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tapi dia terus membenturkan kepalanya ke istana. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin supremasi perak masih mempunyai martabat? Dimanakah sikapnya yang sekecil apapun? Dia lebih menyedihkan daripada seekor semut. Supremasi perak ingin membuang pemikiran itu sepenuhnya dari benaknya. Sayangnya, dia tidak berhasil. Di bawah pengaruh aura ini, supremasi perak tampak begitu kecil. Akhirnya, perjuangan supremasi perak menjadi semakin kecil, dan matanya menjadi kabur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh keagungan perak dipenuhi dengan cahaya kemasan. Aura tirani dan gila dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Sebaliknya, ia digantikan oleh aura suci yang sangat murni. Arhat telah kembali. Di aula orang suci, ada arhat yang lain. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen langsung membubarkan domain tersebut dan kembali ke pegunungan Silvermoon. Aku hampir lupa, masih ada satu orang lagi. Berdiri di atas reruntuhan yang berantakan ini, Wang Chen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba melihat ke luar pegunungan. 2157. Tidak bagus. Kemunculan kembali Wang Chen membuat Lan Hai, yang berada ribuan meter di tepi pegunungan Silvermoon, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saat ini, dia merasakan Wang Chen melihat ke arahnya. Tatapan itu menyebabkan Blue Sea menggigil. Niat membunuh yang nyata itu menyebabkan Blue Sea bergetar tanpa sadar. Astaga! Tidak menunggu Lan Hai bereaksi, bayangan cahaya melesat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, bayangan cahaya itu muncul di depan Lan Hai. Wang Chen. Murid Lan Hai menyusut saat dia berseru. Itu benar. Pada saat ini, bukankah orang itu bergegas ke arahnya, Wang Chen? Setelah benar-benar menghancurkan penatua perak dan menekannya, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke Lan Hai. Sebelumnya, Wang Chen mengejar Silver Elder sampai ke pinggiran pegunungan Silvermoon. Selama pertempuran di sini, dia menemukan keberadaan Lan Hai. Namun, saat itu, Wang Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sekarang setelah penatua perak ditekan, tentu saja giliran Lan Hai. Kemarin, jika bukan karena serangan Lan Hai, Wang Chen tidak akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Kebencian di antara keduanya tidak bisa didamaikan. Pada saat ini, semangat juang Wang Chen melonjak. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dalam sekejap, Wang Chen muncul di depan Lan Hai. Tinju Kaisar Surgawi. Dengan mendengus dingin, Wang Chen meninju. Ledakan. Semburan udara yang mengerikan meledak. Pada saat ini, sisa kekuatan petir di tubuh Wang Chen yang belum dimurnikan keluar bersamaan dengan pukulan ini. Energi kekerasan mengamuk. Di tengah energi petir yang menakutkan, kekuatan petir yang terlihat jelas bergerak maju mundur. Astaga! Kemanapun gelombang kejut lewat, pepohonan dan batu besar langsung berubah menjadi abu. Bajingan. Melihat Wang Chen datang, merasakan angin kencang dari tinjunya, pupil Lan Hai tiba-tiba menyusut. Rambutnya berdiri tegak, diam-diam terkejut. Pada saat ini, seberapa kuat momentum Wang Chen? Dibandingkan kemarin, ini sangat berbeda. Menghadapi atmosfer ini, Blue Sea bisa merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tersesat. Dengan raungan marah, auranya tiba-tiba meledak. Blue Sea memblokir dengan sekuat tenaga. Ledakan. Saat kedua tinju bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang udara yang ganas naik ke langit seperti jamur. Buk-buk-buk. Menghadapi serangan ini, ekspresi Lan Hai membeku dan dia dengan cepat mundur. Dalam serangan ini, dia dirugikan. Mustahil. Memantapkan dirinya, wajah Blue Sea keruh. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasinya. Apakah ini masih orang yang dikejarnya kemarin dan tidak punya tempat untuk lari? Apakah ini masih reptil rendahan? Gelombang rasa kebas menyebar di lengannya, menyebabkan ekspresi Blue Sea berubah muram. Secara khusus, kekuatan guntur dan kilat dari pukulan Wang Chen menyerbu ke tubuh Blue Sea, menimbulkan kekacauan. Tendon, meridian, dan darahnya melonjak karena energi yang begitu dahsyat, menyebabkan wajah Blue Sea memerah. Lagi. Tidak menunggu Blue Sea mengatur nafas, Wang Chen memanfaatkan situasi ini dan bergegas maju. Pada saat ini, garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen sudah melonjak. Aura garis darah bela diri ilahi telah dilepaskan sepenuhnya. Hasilnya, kemampuan tempur Wang Chen mencapai tingkat yang mengerikan. Memegang senjata energi asal, sosok Wang Chen melintas dan sekali lagi mendekati Blue Sea. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, Blue Sea terkejut. Tersesat. Dengan lambayan tangannya, tongkat panjang berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Sambil mengaum, Blue Sea mengayunkan tongkat hitam panjang ke arah Wang Chen. Suara mendesing. Di bawah kecepatan yang ganas dan kekuatan yang menakutkan, tongkat panjang itu menyapu secara horizontal, mengeluarkan suara siulan yang dalam. Saat ini, awan hitam melonjak, memancarkan cahaya ke segala arah. Tongkat panjang itu sepertinya telah berubah menjadi harimau ganas, langsung menerkam Wang Chen. Waktunya tepat. Melihat tongkat panjang datang ke arahnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Ledakan angin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi asal tiba-tiba meledak dengan nyala api yang mengerikan. Ledakan. Gelombang udara mengalir ke langit dan api memenuhi langit. Menghadapi harimau ganas, senjata energi asal Wang Chen berubah menjadi naga api, menjerat harimau. Bas. Senjata energi asal bergetar, berubah menjadi gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Tidak ada suara gemuruh seperti yang dia bayangkan. Saat kedua senjata itu bertabrakan, nyala api yang tak berujung tidak sekeras dan sekeras yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu seperti air laut, membungkus harimau ganas itu. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan api menyebar. Pada saat ini, api hijau tua sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Dalam sekejap, mereka melahap abis harimau ganas itu, dan nyala api yang tak berujung dengan cepat menyapu ke arah Blue Sea. Ini, apa yang terjadi? Pergantian kejadian yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi lanhai berubah drastis. Serangan habis-habisan sepertinya telah menyatu dengan lautan tanpa batas, tidak menimbulkan gelombang sedikitpun. Kekuatannya telah sepenuhnya ditiadakan. Paling lagi, amukan api yang menyebar ke arahnya menyebabkan Blue Sea gemetar ketakutan. Api yang berkobar, ini adalah sesuatu yang paling dia benci. Enyahlah. Dengan mendekatnya krisis yang mengerikan, Blue Sea tidak peduli dengan hal lain. Pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun membuatnya memilih untuk melarikan diri saat ini. Jika serangannya gagal, dia akan segera melarikan diri. Ini adalah hal yang paling penting. Di bawah daya isap yang kuat, energi di sekitar Blue Sea meledak. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan muncul, dengan paksa menghentikan amukan api yang menyapu ke arahnya. Produk. Tongkat hitam panjang itu dengan kejam menembus kobaran api. Deng-deng-deng. Setelah beberapa langkah, Blue Sea seperti sambaran petir, mundur ke belakang. Dalam sekejap mata, jarak antara dia dan Wang Chen lebih dari satu kilometer. Mau pergi. Melihat Blue Sea telah melepaskan diri dari serangan Feng Dong, mata Wang Chen berkilat dingin, dan dia berteriak. Seperti yang diharapkan dari pria yang kuat. Di bawah serangan Feng Dong, kekuatan air benih dan energinya yang kuat benar-benar memungkinkan dia lolos dari bahaya. Tapi, jadi kenapa? Tujuan Wang Chen telah tercapai. Saat itu, Wang Chen telah menyerap energi dalam jumlah yang tidak diketahui. Pada saat ini, setelah mundurnya Blue Sea, Wang Chen mengambil langkah maju. Deng-deng-deng. Tujuh langkah berturut-turut, setiap langkah menginjak jalan surgawi. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar, dan menyebabkan awan di langit berubah. Badai petir. Sosoknya bersinar, dan di bawah tatapan mata Blue Sea yang ketakutan, Wang Chen mengejarnya. Gemuruh. Kemudian, kekuatan primal chaos di dalam tubuhnya meledak, memicu kekuatan bumi surgawi. Badai Wang Chen telah mencapai puncaknya. Kekuatan primal chaos yang tak ada habisnya, kekuatan bumi surgawi, dan energi yang diserap dari Blue Sea meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan macam apa ini? Gelombang udara yang tak tertandingi meluncur. Saat ini, bumi berguncang. Terutama di bawah pengaruh bumi surgawi, seluruh daratan seakan-akan telah berubah menjadi lautan, berjatuhan dan berguling. Bang! Saat berikutnya, suara benturan terdengar. Ah! Di tengah jeritan, Blue Sea terlempar oleh badai petir dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Wajah Blue Sea memucat saat darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Cahaya biru melintas di langit, dan yang mengejutkan, sisik biru di tubuh Blue Sea terlempar. Meskipun badai petir ini tidak membunuh Blue Sea secara langsung, tidak diragukan lagi badai tersebut telah melukai Blue Sea secara serius. Di bawah serangan ini, sisik berserakan, darah berserakan. Serahkan kepalamu. Di tengah gelombang darah dan udara, menyaksikan Blue Sea diledakan, Wang Chen berteriak. Semuanya sekaligus. Pada saat ini, Wang Chen tidak rileks sedikitpun. Dengan beberapa langkah, dia mengejar Blue Sea lagi. Retil sialan. Blue Sea menahan rasa sakit di tubuhnya, menyaksikan Wang Chen menyerang lagi, jejak kengerian melintas di matanya. Dia meraung keras, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu akan mati. Tidak akan ada tempat bagimu di pegunungan Silver Moon ini. Anda akan diburu tanpa henti. Saya akan kembali untuk membalas dendam. Setelah mengatakan itu, Blue Sea mengatupkan giginya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Namun, pada saat ini, darahnya terlihat sangat aneh. Warnanya biru tua. Esensi darah. Melihat darah biru tua muncul, Wang Chen mengerutkan kening. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Benar saja, saat darah biru itu muncul, sosok supremasi perak yang dikirim terbang tiba-tiba menjadi ilusi. Astaga! Saat berikutnya, sosok ilusi itu berubah menjadi cahaya biru dan langsung terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika Wang Chen dapat mengintegrasikan Vitality World Force dalam jumlah besar saat ini, ditambah dengan kombinasi teknik tubuh mengejar bulan dan langkah peledak, dia mungkin dapat mengejar Blue Sea. Namun, Vitality World Force di sini tidak sekuat yang dia bayangkan. Apalagi dia tertangkap basah. Ketika dia melihat cahaya biru menghilang, Wang Chen masih ingin mengejarnya, tapi bagaimana dia bisa mengejarnya? Bajingan! Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak menyangka Blue Sea punya trik seperti itu. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, tidak mudah untuk membunuhnya lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Hahaha, Wang Chen, aku akan kembali untuk membunuhmu di lain hari. Saya harap Anda dapat bertahan dalam pengejaran Gunung Silver Moon sampai saya datang untuk membunuh Anda. Saat cahaya biru menghilang ke langit, saat Wang Chen menghela nafas, ledakan tawa gila dan kebencian datang dari langit yang jauh, bertahan lama di area ini. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang sangat kuat. Setelah beberapa langkah, bagaimana mungkin Blue Sea tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia dengan tegas menggunakan Blood Shield untuk melarikan diri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Dalam pandangan Blue Sea, kekuatan Wang Chen saat ini tidak lebih dari efek retribusi Guntur. Hal ini terlihat dari kekuatan mengerikan Guntur dan kilat yang terkandung dalam setiap serangan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana Blue Sea bisa menderita kerugian sebesar itu? Sekarang, yang perlu dilakukan Blue Sea adalah bertahan hidup. Selama dia masih hidup, selama dia bisa menunggu sampai kekuatan Guntur dan kilat di tubuh manusia sialan ini benar-benar habis, dia bisa mendapat kesempatan lagi untuk membunuh musuh ini. Faktanya, itulah yang terjadi. Pada akhirnya, Blue Sea masih lolos, dan Wang Chen tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Menggunakan esensi dan darahnya sebagai harga untuk melarikan diri, dia mampu menghindari bahaya ini. Saat ini, Blue Sea hanya berharap manusia reptil rendahan ini tidak dibunuh di Gunung Silver Moon sebelum dia kembali. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Blue Sea balas dendam seperti apa yang akan dia terima karena membunuh Silver Elder. Dia akan kembali dan menghancurkan reptil rendahan ini dengan tangannya sendiri. Bagus, aku akan menunggumu kembali dan mati. Mendengarkan tawa dingin bergema antara langit dan bumi, Wang Chen bergumam dengan ekspresi dingin. 2.158 Melihat ke arah hilangnya samudera biru, Wang Chen terdiam sejenak, lalu dia berbalik dan bergegas menuju pegunungan samar-samar. Karena tidak ada harapan untuk mengejar, Wang Chen tidak memilih untuk mengejar. Ia yakin cepat atau lambat, Blue Ocean akan mendatanginya. Kalau begitu, kenapa repot-repot mengejar? Wang Chen semakin yakin bahwa Lan Hai bukan tandingannya kali ini. Tapi saat mereka bertemu lagi, dia masih bisa menekan Lan Hai. Dan sekarang, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke area inti mata laut. Dia mungkin bisa menemukan jawaban atas rahasia dewa sejati, pewaris, dan mata laut di sana. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mencapai area inti secepat mungkin. Untuk memasuki area inti siai, dia harus melewati pegunungan Silver Moon yang tak terbatas. Wang Chen tidak punya pilihan lain. Karena itu, dia tahu bahwa setelah kematian Penatua Perak, pegunungan samar-samar akan menjadi gila, dan akan ada bahaya di mana-mana. Namun, Wang Chen langsung terjun ke dalamnya dengan kemauan yang gigih. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia terbang ribuan meter, dan Wang Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam pegunungan. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Sesaat setelah Wang Chen pergi, sesosok tubuh dengan cepat datang ke tepi pegunungan Silver Moon tempat dia berdiri. Ledakan. Gelombang udara meledak. Saat berikutnya, dalam sekejap mata, sesosok tubuh mendarat di medan perang yang berantakan. Itu adalah pria setinggi dua meter yang bersisik perak. Wajahnya garang, dan matanya merah darah, membuatnya tampak menakutkan. Penatua perak. Itu benar, itu adalah aura penatua perak. Berdiri di tempat yang sama sejenak, pria itu bergumam dengan suara serak. Kemudian, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan pria itu menoleh untuk melihat sekeliling. Tetua perak, saudaraku, kamu ada di mana? Pria itu berteriak dengan marah. Di tangannya, ada token kehidupan yang tidak lagi memiliki fluktuasi aura sedikitpun. Ini adalah token kehidupan tetua perak. Dan pada saat ini, bukankah pria yang muncul di sini adalah saudara laki-laki tetua perak, sayap perak. Pegunungan Silvermoon, klan Silvermoon. Silver Elder adalah eksistensi yang bertanggung jawab atas pegunungan Silvermoon. Namun, klan bulan perak tidak hanya memiliki penatua perak. Misalnya, ada juga Silverwing yang baru saja muncul. Namun, dia sudah cukup kuat. Dia ingin menerobos ke level yang lebih tinggi. Justru karena inilah dia tidak pernah ikut campur dalam urusan pegunungan Silvermoon. Namun, ini tidak berarti dia tidak akan mengambil tindakan. Jika ada yang mengancam klan Silvermoon atau pegunungan Silvermoon, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka. Karena alasan inilah Blue S.A. tidak berani menginjakan kaki di pegunungan Silvermoon. Hari-hari seperti itu berlangsung entah sampai berapa tahun. Siapa sangka perubahan besar akan terjadi di pegunungan Silvermoon saat ini? Segera setelah kesengsaraan petir turun, Yin Yi merasakan kekuatannya yang menakutkan dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas menuju lembah tempat kesengsaraan petir turun. Sayangnya, sesampainya di jurang tersebut, jurang tersebut sudah berupa hamparan reruntuhan, dan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Oleh karena itu, dia mengejar kesengsaraan petir sampai ke pinggiran pegunungan Silvermoon. Saat dia hendak tiba, Silverwing tiba-tiba menyadari bahwa token kehidupan Supremasi Perak telah kehilangan auranya. Ini sangat mengkhawatirkan Silverwing. Dia tahu sesuatu telah terjadi pada Silver Supreme. Pada saat itu, Yin Yi dengan gila-gilaan bergegas menuju tempat ini. Sayangnya, pada akhirnya, dia masih terlambat satu langkah. Sesampainya di sana, yang dilihatnya masih berupa hamparan reruntuhan. Yin Yi yakin Silver Supreme pasti mengalami kecelakaan di sini. Karena tempat terakhir dia merasakan aura Silver Supreme ada di sini. Memikirkan hal ini, wajah Yin Yi berubah menjadi ganas. Siapa itu? Siapa yang berani menyentuh orang-orang di klan Silvermoon ku? Aku tidak akan melepaskanmu. Melihat medan perang yang berantakan, ekspresi Silverwing berubah dan dia meraung keras dan marah. Pada saat ini, mata Yin Yi bersinar dengan sedikit cahaya merah darah, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Di pegunungan Silvermoon, Silver Supreme mengalami kecelakaan. Ini tidak bisa dimaafkan. Ini adalah provokasi terhadap klan Silvermoon. Aku akan menggalimu meskipun aku harus menggali tanah setinggi tiga kaki. Saat berikutnya, mata Yin Yi menyapu seluruh sudut dunia saat dia meraung keras. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Yin Yi melancarkan pukulan. Gemuruh. Seluruh pegunungan Silvermoon bergetar saat ini. Apalagi di medan perang yang berantakan ini. Di bawah hantaman ini, debu memenuhi langit. Retak-retak-retak. Di tanah, retakan menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, seluruh tanah tampak terbalik, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur. Mungkin ini adalah definisi dari serangan yang sombong. Astaga! Di tengah suara gemuruh, di bawah langit yang penuh debu, sosok Yin Yi dengan cepat menyapu ke kejauhan. Dan arah yang dia tuju, bukankah itu arah yang ditinggalkan Wang Chen? Tanpa sepengetahuan Wang Chen, pada saat ini, krisis besar sedang melanda dirinya. Di samping air terjun di kedalaman pegunungan Silvermoon. Pada saat ini, setelah bergerak maju untuk waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya. Ini dia. Merasakan aura sumber air yang kaya di sini, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di mata laut, aura sumber air sangat kaya. Namun, sesampainya di sisi air terjun ini, hampir mencapai puncaknya. Aura sumber air di dunia luar hampir tidak perlu diserap, dan terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Wang Chen, yang membuat Wang Chen merasa segar. Merasakan hal ini, segera, Wang Chen memutuskan untuk sementara berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang dikatakan oleh jiwa yang tersisa, kekuatan Wang Chen saat ini masih terlalu lemah di ruang ini. Dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk bergegas ke inti mata laut. Dalam keadaan seperti itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin memberi Wang Chen kesempatan untuk memasuki inti mata laut. Dan tempat di depannya ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk melatih aura sumber air. Melatih aura sumber air di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya mendarat di depan air terjun, matanya terfokus, dan dia meninju tebing di depannya. Ledakan Raungan meledak, dan kerikil berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, sebuah gua sederhana dikembangkan oleh Wang Chen. Sosoknya menyapu ke dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun, dan tangan Wang Chen dengan cepat mencabut segelnya. Segel emas terjepit, dan dengan sangat cepat, Wang Chen menyusun susunan ajaib, susunan ajaib yang dapat menyembunyikan auranya. Hanya pada saat inilah Wang Chen akhirnya bisa bersantai. Duduk bersila, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi pelatihan. Saat pelatihan dimulai, aura sumber air yang tak ada habisnya dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dunia kecil di dantiannya, pada saat ini, mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Di bagian terdalam dantian Wang Chen, bibit sumber air, pada saat ini, memancarkan semburan cahaya biru muda. Bibit sumber air ini sepertinya mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Di bawah pengaruh bibit sumber air, aura kaya sumber air, saat ini, seperti air laut, terus-menerus mengalir ke tubuh Wang Chen dari jauh. Betapa kuatnya aura sumber air. Aura sumber air yang dihirup melalui mulut, hidung, dan pori-pori membuat Wang Chen merasa segar kembali. Padahal sebelumnya ia pernah merasakan intensitas aura sumber air. Namun, pada saat ini, ketika dia secara pribadi mengolah dan menyerapnya, dia bisa merasakan betapa besarnya kekuatan sumber air di tempat ini. Di dalam gua, angin kencang menyapu, dan aura sumber air yang kaya bahkan berubah menjadi lautan, membungkus Wang Chen di dalamnya. Dengan setiap nafas, Wang Chen bahkan bisa merasakan banyak air mengalir ke mulut dan hidungnya, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi rasa kebebasan yang tak terlukiskan. Aura sumber air ini, setelah memasuki tubuh Wang Chen, dengan cepat menyatu ke dalam bibit sumber air. Untuk sesaat, bibit sumber air didantian Wang Chen memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Samar-samar, Wang Chen dapat merasakan bahwa, di bawah nutrisi energi sumber air yang tak ada habisnya, bibit sumber air tumbuh sedikit demi sedikit pada saat ini. Pada bibit sumber air, warna kuncup biru lembut, dalam keadaan seperti itu, menjadi gelap sedikit demi sedikit. Setiap sel dalam bibit sumber air sepertinya meledak saat ini. Pemasukan energi yang cepat membuat bibit sumber air mengeluarkan semburan tangisan lembut ceria. Berayun mengikuti angin, tumbuh kuat dan kuat. Tidak ada waktu di pegunungan. Ketika Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi, waktu di dunia luar berlalu dengan cepat. Matahari terbit dan terbenam, dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu dalam sekejap. Dalam beberapa hari ini, seluruh pegunungan Silvermoon menjadi gila. Jatuhnya supremasi perak telah mengguncang pegunungan Silvermoon. Suasana pegunungan Silvermoon yang tadinya mencekam tiba-tiba menjadi suram. Kemudian, Silverwing muncul dengan kuat dan mengambil alih pegunungan Silvermoon. Setelah itu, hal pertama yang dia lakukan adalah menutup seluruh pegunungan Silvermoon, menggali tanah setinggi tiga kaki, dan menemukan manusia rendahan yang membunuh supremasi perak. Jaring yang tak terhindarkan, saat ini, menutupi Wang Chen sedikit demi sedikit. Dan Wang Chen, yang sedang berkultivasi, sama sekali tidak menyadarinya. Sama seperti Wang Chen yang tanpa lelah berkultivasi di mata laut, melahap sumber air, dan saat kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit, dunia luar, benua Tianxuan, juga mengalami perubahan seperti gempa bumi. Medan perang terbuka, dan para ahli kembali. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita paling meriah dalam beberapa hari ini. Di antara mereka, tidak diketahui berapa banyak orang yang mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Wang. Setelah pertempuran dengan klan laut, Wang Chen menghilang tanpa jejak. Pakar keluarga Wang, Lin Zhan, kembali dan pergi ke Gunung Sainte. Konon di Gunung Sainte terjadi pertempuran hebat. Pertempuran itu, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, mengguncang seluruh benua Tianxuan. Namun, tidak ada yang mengetahui hasil akhirnya. Hanya saja, setelah pertempuran ini, Gunung Sainte membuat pernyataan bahwa dalam setahun, penduduk Gunung Sainte tidak akan mengambil setengah langkah ke kota kerajaan. Hal ini membuat orang memikirkan terlalu banyak hal. Dalam pertempuran itu, Gunung Sainte kalah. Lin Zhan menang. Gunung Sainte berkompromi dengan keluarga Wang. Untuk sesaat, satu demi satu, pikiran muncul di benak setiap orang. Tak perlu dikatakan lagi, betapa semaraknya benua Tianxuan. Lin Zhan, sekali lagi, memimpin keluarga Wang untuk berdiri di jantung perjuangan, menarik banyak perhatian. Segera setelah itu, berita lain keluar. Medan perang tingkat yang sangat tinggi akan segera ditutup. Para ahli seperti Lin Zhan dari keluarga Wang akan memasuki medan perang itu. Hal ini menyebabkan keributan. Dengan keluarga Wang menjadi pusat perhatian, berita seperti itu menggugah pikiran. Mengapa keluarga Wang begitu berkuasa? Semua orang di benua Tianxuan sangat menyadari hal ini. Memang benar, Wang Chen adalah alasan mengapa keluarga Wang berkuasa. Namun, Wang Chen saja masih jauh dari cukup. Lin Zhan, Huan Wu, dan bahkan dua ahli misterius yang mengawasi keluarga Wang, mereka adalah tokoh kuncinya. Sekarang, ada kabar bahwa orang-orang ini akan memasuki medan perang misterius dan tidak akan pernah bisa kembali. Bagaimana mungkin orang tidak memikirkan hal ini? Seolah-olah semua orang bisa mencium aroma badai berdarah. 2.159 Menyusul berita penutupan medan perang, benua langit yang mendalam menjadi gempar. Semua orang merasa seolah-olah ada jaring takasat mata yang akan menutupi keluarga Wang. Apa yang akan terjadi pada Lin Zhan, Huan Wu, dan dua ahli misterius setelah mereka meninggalkan keluarga Wang? Bisa dibayangkan. Keluarga Tang dan keluarga Zhan memandang mereka dengan iri. Banyak keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Tang dan Zhan menantikannya. Meskipun perjalanan Lin Zhan ke Gunung Sainte berarti Gunung Sainte tidak akan memasuki kota kerajaan. Namun, semua orang tahu hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Akankah Gunung Sainte benar-benar tidak masuk dalam keluarga Wang? Insiden Sirace masih segar dalam ingatan semua orang. Meski begitu, hingga saat ini Gunung Sainte belum mengakui kesepakatannya dengan Sirace. Namun, siapa yang tidak tahu kalau hal ini ada kaitannya dengan Gunung Sainte? Dalam keadaan seperti itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah kehilangan kepercayaan pada Gunung Suci. Apalagi sekarang Medan Perang akan segera ditutup. Dengan pendapat Mount Sainte tentang Wang Chen, apakah mereka benar-benar akan membiarkan keluarga Wang terus berkeliaran dengan bebas? Meski tidak mengambil tindakan secara langsung. Tapi bagaimana dengan beberapa gerakan rahasia? Badai akan datang. Hanya dalam beberapa hari, banyak pasang mata tertuju pada keluarga Wang di benua langit yang mendalam. Ada lebih banyak lagi orang yang berkumpul menuju kota kerajaan. He he, besok, paling lambat besok, saya ingin keluarga Wang jatuh ke dalam lautan penderitaan yang tiada akhir. Di keluarga Teng, Teng Li mencibir dalam suasana hati yang baik. Wang Chen, keluarga Wang, akhir hidup mereka sudah dekat. Teng Li sangat membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Sayangnya karena pencegahan Lin Zhan dan Huan Wu, Teng Li tidak bisa membalas dendam. Keluarga Teng dan keluarga Zhan tidak ingin menderita terlalu banyak kerugian saat Medan Perang akan segera dibuka. Namun, sekarang berbeda. Pembukaan Medan Perang kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Medan Perang Pesawat Tinggi yang kuat adalah yang pertama dibuka, memaksa pembangkit tenaga listrik seperti Lin Zhan pergi. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang pasti kosong. Tanpa perlindungan Lin Zhan dan pantom dance, apa jadinya keluarga Wang? Meskipun keluarga Teng dan keluarga Zhan harus pergi, berapa banyak ahli mereka yang tertinggal. Fondasi keluarga Wang tidak dapat dibandingkan dengan fondasi mereka. Keluarga Wang ditakdirkan untuk jatuh ke dalam pusaran air besar. Kesempatan keluarga Teng dan keluarga Zhan telah tiba. Kehancuran keluarga Wang sudah dekat. Kota kerajaan, ayo pergi. Berpikir sampai saat ini, Teng Li berteriak pada beberapa tetua di sampingnya. Desir-desir. Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok bergegas keluar dari keluarga Teng dan menuju kota raja. Di saat yang sama, hal yang sama terjadi di keluarga Zhan. Tidak hanya keluarga Zhan, tetapi banyak keluarga kecil lainnya juga ikut bergecolak. Keluarga Wang sekarang menjadi raksasa. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, mereka telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, kebangkitan keluarga Wang merupakan jalan berdarah. Tidak ada yang tahu berapa banyak keluarga kecil dan sekte yang telah dihancurkan di bawah aliansi keluarga Wang dan sekolah Singchen. Kekayaan keluarga dan sekte ini berada di bawah kendali keluarga Wang. Ini adalah jalan berdarah, tapi juga jalan kekayaan. Kekayaan dan sumber daya yang dikuasai keluarga Wang sudah lama diidam-idamkan. Namun, karena kekuatan keluarga Wang, keluarga-keluarga kecil ini hanya bisa menunggu dengan cemas. Faktanya, setengah tahun yang lalu, ketika Wang Chen berselisih dengan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Klan Roh, keluarga-keluarga kecil ini berpikir bahwa kesempatan mereka telah tiba. Saat itu, mereka terlibat dalam masalah ini. Saat berita itu menyebar, Wang Chen diracun dan terjatuh. Saat keluarga Teng, keluarga Zan, dan pasukan Klan Roh menyerang kota raja, keluarga-keluarga kecil ini mengikutinya, berharap mendapatkan keuntungan. Nyatanya, mereka juga mendapat banyak manfaat. Faktanya, sebagian besar kerugian keluarga Wang disebabkan oleh orang-orang ini. Saat itu, orang-orang ini sangat bersemangat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum mereka sempat bersuka cita, Wang Chen, yang dikabarkan telah meninggal, kembali untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Saat itu, mereka mengalami kerugian besar. Ketika Wang Chen kembali, keluarga Wang menyebar ke segala arah, dan banyak keluarga menderita. Ini membuat semua orang bergidik. Mereka hanya bisa dengan hati-hati mengesampingkan ambisi mereka sekali lagi, dan tampil ramah. Tapi sekarang berbeda. Dunia berubah dan para ahli pun pergi. Keluarga Wang seperti perahu sendirian di tengah badai, akan tenggelam. Saat ini, keluarga seraka ini melihat harapan. Tanpa bantuan Lin Zan dan Huan Wu, berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Akankah keluarga Teng dan keluarga Zan memberi kesempatan pada keluarga Wang? Dalam sekejap, angin dan awan di benua langit yang mendalam berubah. Banyak ahli yang buru-buru mendekati kota raja, takut mereka akan terlambat dan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Di King City, suasananya sangat suram beberapa hari ini. Jalanan yang ramai di masa lalu berangsur-angsur menjadi sepi. Langit seakan tertutup lapisan awan gelap sehingga menyulitkan manusia untuk bernapas. Para pejalan kaki di jalanan memasang ekspresi serius, seolah-olah mereka dipenuhi kekhawatiran. Aura badai yang mendekat merasuki setiap sudut kota. Di keluarga Wang, beberapa hari ini bahkan lebih sepi. Saat ini, di aula utama keluarga Wang, semua anggota inti keluarga Wang berkumpul. Wajah mereka serius, dan ekspresi mereka serius. Duduk di posisi teratas adalah Siang Kiankan dan Sun Yifan, dua orang dengan otoritas paling besar di keluarga Wang. Saat ini, Siang Kiankan memasang ekspresi sedih. Dia memandang semua orang dan menghela nafas, saya sudah meminta semua orang di wilayah keluarga Teng dan San untuk kembali ke keluarga. Siang Kiankan adalah orang pertama yang berbicara. Badai sedang terjadi, bagaimana mungkin orang pintar seperti Siang Kiankan tidak merasakan bahayanya. Karena itu, dia melakukan persiapan jauh-jauh hari. Bisnis keluarga Wang berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Sekarang, sudah tersebar di sembilan prefektur. Namun, dua hari lalu, Siang Kiankan telah mengumpulkan semua orang di wilayah keluarga Teng dan San. Bahkan, dia sempat mengumpulkan beberapa orang di area yang tidak menentu. Dengan cara ini, kehidupan ekonomi keluarga Wang telah hancur sepertiganya. Bagi Siang Kiankan, ini adalah hasil yang tidak bisa diterima. Inilah satu-satunya cara. Jika kita menunggu sampai kekacauan terjadi, maka sudah terlambat. Melihat ekspresi sedih Siang Kiankan, Sun Yifan tersenyum pahit. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, mereka harus menyerah. Jika mereka tidak menyerah sekarang, kerugian mereka di masa depan akan lebih parah lagi. Saat ini, keluarga Wang akan menyerahkan segalanya kecuali kota raja. Selama keluarga Wang masih ada, cepat atau lambat semuanya akan kembali. Dia percaya bahwa Siang Kiankan juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia membuat keputusan ini sebelumnya. Hal ini membuat Sun Yifan menghela nafas lega. Kita harus tahu bahwa Siang Kiankan mencintai uang sama seperti hidupnya. Dia sangat khawatir orang ini akan menjadi gila. Tapi sekarang, tampaknya Siang Kiankan masih berpikiran jernih. Itu adalah kabar baik terbesar. Setelah menghela nafas lega, Sun Yifan memandang semua orang yang hadir. Aku sudah mengirimkan semua pengawal kegelapan. Saat ini tidak ada bahaya di Beijing, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Namun, saya khawatir Badai akan segera datang ke King City. Mengatakan ini, wajah Sun Yifan penuh kekhawatiran. Saya tidak tahu di mana pemimpin lama Lin San sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, bahkan jika leluhur tua Lin San kembali, itu akan sia-sia. Medan perang akan ditutup dalam dua hari. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Saat ini, nada suara Sun Yifan sangat berat. Setelah kata-kata ini di ucapkan, Aula menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa sulit bernapas. Di mana kepala keluarga sekarang? Tanya seorang pria di Aula. Kepala keluarga ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Mata Sun Yifan berbinar saat dia berkata dengan lembut. Di mana Wang Chen? Sun Yifan tahu, begitu pula Siang Kiankan. Wang Chen sudah pergi ke Eye of the Sea untuk berlatih. Dua hari lalu, Kuang Ren menggunakan metode khusus untuk kembali ke keluarga Wang. Namun, semua orang yang hadir, kecuali Sun Yifan dan Siang Kiankan, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Sun Yifan dan Siang Kiankan jelas tidak berniat mengumumumkan kabar ini. Keluarga Wang saat ini berada dalam situasi genting, dalam bahaya. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang. Jika orang-orang ini tahu bahwa Wang Chen telah pergi ke mata laut, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat kembali, tulang punggung ini hampir patah. Jika itu masalahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, yang paling dibutuhkan keluarga Wang adalah menstabilkan hati masyarakat. Hanya ketika hati orang-orang stabil barulah mereka dapat melawan bahaya yang akan datang dengan sekuat tenaga. Karena itu, Siang Kiankan dan Sun Yifan memilih menyembunyikan kabar tersebut. Selama semua orang tahu bahwa Wang Chen masih berada di benua Tian Suan, mereka akan melihat harapan. Keluarga Wang tidak akan hancur. Memikirkan hal ini, Sun Yifan menambahkan, Jadi, sebelum Patriar kembali, Siang Kiankan dan saya untuk sementara akan bertanggung jawab atas keluarga. Kita semua tahu apa yang dipikirkan oleh Patriar. Keluarga Wang kami pada akhirnya akan berdiri di puncak benua Tian Suan. Sebelumnya, kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang dihancurkan di tangan kita, dan kita tidak bisa mengecewakan Patriar. Jalan menuju puncak pasti akan dipenuhi duri dan rintangan. Bagaimana kita bisa jatuh di jalan ini? Mengatakan ini, mata Sun Yifan menjadi tajam. Aku tidak akan mengecewakanmu. Motherf Asteriskar, ayo bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Itu hanya keluarga Teng, keluarga San, dan beberapa bajingan. Dulu, mereka tidak bisa menghancurkan keluarga Wang kita, dan sekarang, mereka tetap tidak bisa. Iya, Patriar tidak ada di sini sekarang. Kita harus melindungi keluarga, melindungi kota raja. Ketika Patriar kembali, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan para bajingan ini. Jika ada yang datang, kami akan bunuh satu. Jika dua datang, kami akan membunuh keduanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Semakin banyak kita membunuh, semakin banyak penghasilan kita. Saya ingin melihat berapa banyak dari mereka. Selama aku masih bernafas, musuh bisa melupakan untuk mengambil setengah langkah ke kota raja. Begitu Sun Yifan selesai berbicara, suasana diaulah menjadi hidup. Wang Chen telah mempercayakan keluarga Wang dan kota raja kepada semua orang yang hadir. Bagaimana mereka bisa mengecewakan Wang Chen? Memikirkan hal ini, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang terombang ambing oleh angin dan hujan. Berapa banyak krisis yang mereka hadapi. Namun mereka semua bertahan. Saat ini, mereka masih mampu bertahan. Memikirkan hal ini, mata semua orang menjadi tajam. Bertarung. Keluarga Wang tidak pernah takut pada musuh manapun. Setiap anggota keluarga Wang memiliki darah mengalir di pembuluh darahnya. Orang-orang ini mengikuti kebangkitan keluarga Wang selangkah demi selangkah. Mereka tidak akan takut pada pertempuran apapun. Di antara orang-orang yang hadir, ada terlalu banyak orang yang memanjat keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah bersama Wang Chen dan keluarga Wang. Apa arti kematian bagi mereka? Saat ini, suasana dipenuhi semangat Juang. Melihat kerumunan yang bersemangat, Sun Yifan dan Siang Kiankan bertukar pandang dan tidak bisa menahan nafas lega. Bertahun-tahun, mereka telah mengatur ulang keluarga Wang sehingga tidak ada lagi kambing hitam di keluarga Wang. Setidaknya, mereka tidak kehilangan semangat. Mereka masih punya harapan, berharap untuk bertahan dan bahkan berharap untuk melawan. Selama kekuatan ini tidak hilang, keluarga Wang tidak akan binasa. Namun, setelah menghembuskan nafas, keduanya melihat sedikit kekhawatiran di mata satu sama lain. Saat ini, situasi keluarga Wang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, badai akan sangat dahsyat. Kali ini, akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Bisakah mereka menciptakan keajaiban dengan kekuatan ini? 2160. Pagi-pagi sekali gerimis membuat langit terlihat suram. Seolah-olah langit saat ini adalah cerminan dari atmosfer di kota kerajaan. Suram dan melankolis. Gerimis ini seperti gambaran badai sebelum datang. Hanya ada beberapa pejalan kaki di jalanan, membuat Royal City terlihat lebih sepi. Di rumah keluarga Wang, Sun Yifan meregangkan tubuhnya dan bergegas keluar pintu. Sesaat kemudian, Sun Yifan melihat siangkiankan di ruang kerjanya, matanya merah. Saat keduanya bertemu, mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Terlihat jelas dari ekspresi lelah mereka bahwa mereka begadang sepanjang malam. Hujan. Setelah saling memandang dan tersenyum, siangkiankan melihat gerimis di luar jendela dan menghela nafas. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, lalu berjalan ke jendela dan melihat kekejauhan. Dua hari terakhir ini tidak damai. Kilatan dingin melintas di mata siangkiankan. Dalam dua hari terakhir, banyak wajah asing yang tiba-tiba muncul di kota. Dengan kemunculan orang-orang ini, keamanan di kota kerajaan memburuk secara signifikan. Hal ini membuat banyak anggota keluarga uang kelelahan. Dua orang yang bertanggung jawab atas tim patroli kelelahan. Dari sini, siangkiankan mencium terlalu banyak aura berbeda. Matanya bersinar dengan sedikit niat membunuh. Beberapa orang tidak dapat menahannya lagi. Merasakan perubahan siangkiankan, Sun Yifan terkeke saat melihat sosok gemuknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Namun, dia yakin siangkiankan bisa menangani masalah sekecil itu dengan baik. Sun Yifan tidak pernah meragukan kemampuan siangkiankan. Apa rencanamu? Mata sun Yifan berkedip saat dia bertanya. Saatnya membunuh. Siangkiankan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia mengatakan itu, aura siangkiankan tiba-tiba naik. Sun Yifan menggigil saat merasakan aura sedingin es. Dia tahu pria di depannya sedang marah. Di masa lalu, siangkiankan selalu memiliki senyuman di wajahnya, yang membuatnya terlihat tidak berbahaya. Namun, hanya Sun Yifan yang tahu betapa menakutkannya siangkiankan. Sun Yifan mengagumi pria ini dari lubuk hatinya. Tanpa dia, keluarga Wang tidak akan mampu berkembang hingga mencapai puncaknya saat ini. Sun Yifan mengingat kembali penggerebekan itu setengah tahun lalu. Itulah rencana siangkiankan. Darah mengalir seperti sungai dalam pembersihan itu. Ribuan nyawa hilang begitu saja. Hari ini, Sun Yifan dapat dengan jelas merasakan bahwa kemarahan siangkiankan semakin besar. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Medan perang tertinggi belum ditutup, dan badai belum juga tiba. Namun, beberapa sudah kehilangan kesabaran dan ingin bergerak. Bagaimana siangkiankan bisa menanggung ini? Apa yang kamu inginkan? Sun Yifan bertanya dengan lembut. Alisnya berkerut saat sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Saat ini kalau ada badai besar, takutnya. Biarkan gerimis ini berubah menjadi badai. Hujan badai berdarah. Siangkiankan, dia melihat kekejauhan dan bergumam tanpa menoleh. Matanya bersinar karena kegilaan. Sudah waktunya bagi pengawal bayangan untuk bergerak. Target yang dia lihat sekarang bisa diselesaikan. Mulai besok dan seterusnya, saya akan memastikan tidak ada lagi gangguan di kota. Setelah jeda, siangkiankan berkata dengan dingin. Tidak ada sedikitpun emosi dalam nada bicaranya. Kata-katanya menyebabkan udara di ruang kerja membeku, dan suhu turun secara tiba-tiba. Kalau begitu aku harus membunuh banyak orang. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menjadi serius. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Apa gunanya menjaga kambing hitam tetap hidup? Siangkiankan berkata dengan percaya diri. Baiklah, saya akan mengatur masalah ini. Setelah hening beberapa saat, Sun Yifan berkata dengan lembut. Pada akhirnya Sun Yifan tidak keberatan dengan permintaan siangkiankan. Memusnahkan mereka bukanlah hasil terburuk. Besok pagi, aku ingin tembok kota dipenuhi kepala manusia. Namun, sebelum Sun Yifan bisa menghela nafas lega, siangkiankan menambahkan. Ekspresinya berubah suram. Merasa, Sun Yifan menghirup udara dingin mendengar kata-kata siangkiankan. Membunuh orang tidak masalah. Itu bukan masalah besar. Orang-orang itu cepat atau lambat harus ditangani. Namun, ide Sun Yifan adalah menangani mereka secara rahasia. Ada beberapa hal yang memiliki arti yang sangat berbeda saat muncul di permukaan dan saat tidak. Bukan masalah besar kehilangan beberapa ratus orang dalam satu malam di kota kerajaan yang luas. Namun, jika kepala orang-orang ini digantung di tembok kota, mungkin akan menimbulkan badai yang cukup besar. Jika kota sedang kacau, itu akan merepotkan. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Setelah bertahun-tahun memerintah, keluarga Wang masih mampu mengendalikan kota. Gejolak di kota tidak akan terlalu parah. Kepanikan akan segera meredah. Yang paling dikhawatirkan Sun Yifan adalah orang-orang di luar kota yang memandang mereka dengan iri. Jika tindakan ini memprovokasi mereka, badai pasti akan terjadi, dan mereka akan menyerang bersama. Ini bukanlah hal yang baik. Kami sudah terlalu lama tidak menonjolkan diri. Saatnya menjadi orang terkenal. Seolah merasakan kekhawatiran Sun Yifan, Siang Kiankan berkata dengan tenang. Pada saat ini, si gendut yang sudah lama tinggal di keluarga Wang ini akhirnya meledak dengan aura yang kuat. Biarkan para bajingan itu tahu bahwa jika mereka ingin menyakiti keluarga Wang, mereka harus membayar harganya. Harga yang menyakitkan, ini baru permulaan. Siang Kiankan mendengus dingin. Bagus, saya akan menangani masalah ini. Besok, tembok kota akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan menghela nafas dan setuju. Ingat, yang saya bicarakan adalah semua orang. Termasuk orang-orang yang memasuki kota baru-baru ini, yang selama ini dia awasi. Semuanya. Menatap Sun Yifan secara mendalam, Siang Kiankan menambahkan. Ini. Sun Yifan berhenti, lalu tersenyum pahit. Saya khawatir ini akan menjangkau ribuan orang. Itu bukan angka yang kecil. Siang Kiankan sangat murah hati. Ribuan orang. Jika dia membunuh mereka semua, tidak ada jalan untuk kembali. Badai darah. Memikirkan hal ini, Sun Yifan tersenyum pahit. Kota kami berpenduduk ratusan ribu orang. Kami tidak membutuhkan ribuan orang. Juga, bagaimana pengaturan pengawal kegelapan? Siang Kiankan bertanya dengan lembut. Dia langsung melewatkan topik yang sedang dibahas. Tentu saja keputusan ini tidak dapat diubah. Pengaturan sudah dibuat. Bahkan para pemula telah dikirim. Aliansi darah telah dikirim dengan kekuatan penuh, dan pemimpin aliansi darah ada di sini secara pribadi. Begitu perintah diberikan, darah akan mengalir seperti laut. Wajah Sun Yifan menjadi dingin saat dia berkata dengan suara rendah. Sudah waktunya, Saudara Sue ada di sini secara pribadi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Katakan pada mereka untuk bersiap bergerak. Siang Kiankan menganggup dan tersenyum. Apa yang dikatakan keluarga-keluarga itu? Siang Kiankan sepertinya memikirkan sesuatu dan terus bertanya. Keluarga Ryu, tentu saja. Nona Sinyan telah kembali ke keluarganya. Keluarga Bai mempertahankan posisi netral, dan sikap keluarga kura-kura hitam tidak begitu jelas. Namun, kemungkinan mereka mengambil tindakan tidaklah besar. Keluarga Rosevins pasti akan mendukung kami sepenuhnya, dan beberapa orang sudah menuju ke sini. Mereka juga bergabung dalam operasi laut darah. Sedangkan untuk keluarga pisik lainnya, belum ada pergerakan. Lembah Bulan Putih dan pavilion aliran jernih pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap empat tanah suci. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Mem, sudah waktunya. Mereka tidak akan mudah terlibat dalam badai ini. He he, Wang Chen orang gila. Tidak ada yang mau menyinggung perasaan orang gila. Siang Kiankan menyipitkan matanya dan tersenyum. Berbicara tentang Wang Chen, wajah Siang Kiankan penuh dengan senyuman dan kebanggaan. Dia sangat jelas. Selama Wang Chen tidak mati, kemungkinan keluarga Wang dimusnahkan tidaklah tinggi. Kemarahan Wang Chen bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Pada saat ini, bukanlah hal yang buruk jika Wang Chen tidak ada dalam keluarga. Keluarga Han sepertinya tidak terlalu patuh. Kalau mereka mau main, ayo main. Siang Kiankan menghela nafas pelan. Jika kita menyinggung mereka semua sekaligus, kita pasti akan berada dalam badai besar. Menurutku, menjatuhkan mereka satu persatu masih merupakan pilihan terbaik. Sun Yifan menghela nafas. Kali ini, pemikirannya agak berbeda dengan pemikiran Siang Kiankan. Dari sudut pandang Sun Yifan, keluarga Wang saat ini berada dalam situasi genting. Bagaimana orang yang sakit parah bisa diberi obat kuat. Menghancurkan mereka satu persatu dan menggabungkan kekuatan adalah pilihan terbaik. Jika perlu, keluarga Wang dapat mengorbankan sebagian kepentingannya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan adalah membatasi jumlah musuh sesedikit mungkin. Namun, pemikiran Siang Kiankan sangat gila. Dia ingin melawan seluruh dunia. Tapi dia ingin memaksimalkan jumlah musuh. Pada akhirnya, Sun Yifan tidak bisa membantah perkataan Siang Kiankan. Namun saat ini, dia masih sedikit khawatir. Kami sudah terlalu lama diam. Sudah saatnya darah kita mendidih. Yifan, sebenarnya dalam aspek ini, kamu selalu lebih baik dariku. Anda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, setelah bertahun-tahun, kekejaman di tulang Anda menjadi terlalu sunyi. Kalau dulu itu kamu, tindakanmu pasti sangat gila bukan? Terkadang, kamu terlalu peduli. Sebaliknya, Anda takut padahal sekecil apapun. Jika Anda melepaskan segalanya, Anda tentu akan mengerti. Siang Kiankan memandang Sun Yifan dan menghela nafas. Bakat Sun Yifan tidak perlu disebutkan. Siang Kiankan menyukai uang, jadi dia memiliki hak mutlak untuk berbicara jika menyangkut masalah uang. Faktanya, Siang Kiankan sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Adapun urusan lainnya, hanya Zilan, K.R., dan Sun Yifan yang bertanggung jawab. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi dalam setahun terakhir. Zilan telah menghilang, K.R. telah menghilang. Bahaya ada di mana-mana, badai akan datang. Hal ini membuat Siang Kiankan tidak bisa tinggal diam. Adapun Sun Yifan. Terlalu banyak hal yang ingin dia lindungi. Kekejaman di tulangnya tidak bisa dibandingkan dengan milik Siang Kiankan. Karena itu, Siang Kiankan mengambil tanggung jawab besar kali ini. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan tercengang. Saat berikutnya, dia tertawa getir. Ya, kehidupan yang nyaman akan selalu melemahkan semangat juang seseorang. Meski banyak hal telah terjadi dalam setahun terakhir. Tapi, seperti yang Anda katakan, ada terlalu banyak hal yang saya pedulikan. Mungkin ini saatnya untuk berubah. Lalu, mata Sun Yifan berbinar. Hahaha. Saat berikutnya, keduanya saling memandang dan tertawa pada saat bersamaan. Kalau begitu ayo jadi gila. Setelah beberapa saat, Sun Yifan berhenti tertawa dan menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih telah menonton!